Selamat datang di acara sharing session IMEF TOI 2021. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya yang akan jadi MC di acara sharing session kali ini. Keperkenalkan, saya Syafiq Monal Faruk dari Teknik Elektro Universitas Indonesia Angkatan 2020. Nah, sebelum kita dimulai, kita cek sound dulu kali ya. Jadi, kalau saya bilang pagi elektro, kalian jawab pagi lewat kolom chat. Nah, langsung aja kali ya. Pagi elektro, pagi elektro, pagi elektro. Wow, udah lumayan rame nih kayaknya. Nah, selanjutnya, saya ingin ucapan selamat datang dan terima kasih untuk para peserta sharing session dan juga tabu undangan sekaligus alumni Departemen Teknik Elektro yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara sharing session kali ini. Nah, sebelum mulai rangkaian acara kali ini, alangkah baiknya kita awli dengan berdoa. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi untuk agenda pertama pada regihan kali ini akan ada sambutan. Nah, sambutan yang pertama ini akan disampaikan oleh Bang Nando, selaku Ketua Ikatan Alumni Elektro. Nah, kepada Bang Nando, waktu dan tempat kami persilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Terima kasih atas IME juga yang udah memberikan kesempatan bagi Ikatan Alumni Elektro dan IME untuk kerjasama untuk acara ini. Sebelumnya, kalau Pak Aris apakah sudah bisa hadir atau belum ya? Kayaknya masih di rumah sakit mungkin ya? Iya, Pak Aris masih di kawan Bang Nando. Iya, mungkin pertama-tama kita masing-masing berdoa juga ya. Semoga Pak Aris dan mungkin juga dosen-dosen yang lain ya, kalau nggak salah sebelumnya Pak Gede ya, yang juga sempat terkena COVID-19, semoga dan alumna-alumna elektro yang lain maupun mahasiswa yang masih kena COVID-19, semoga mereka semua bisa cepat sembuh ya. Ya, emang kebetulan acara ini juga meskipun kita masih pandemi, tapi ya juga kita tetap mesti bisa produktif ya, meskipun dalam kesempatan ini maupun dalam kesempatan yang lainnya juga, semoga kita bisa sama-sama bantu-membantu ya, sehingga nanti pandemi ini bisa kita jalani bersama. Kemudian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada IME, kepada Ketua IME juga, Rifki, maupun teman-teman Panitia yang sudah berkenan untuk menjalankan acara ini. Saya juga berterima kasih juga kepada para pembicara, Bang Osi, Mbak Dinda, dan Bang Iqbal ya, yang sudah berkenan juga untuk membantu dalam terselenggaranya acara ini. Terima kasih juga bagi rekan-rekan mahasiswa ataupun alumni elektro UI yang sudah berkenan hadir. acara ini sebenarnya selama lima tahun terakhir mengapakan acara yang kedua ya, sebelumnya mungkin sudah terselenggaranya, saya agak lupa gitu ya. Kalau nggak salah sekitar empat atau tiga tahun yang lalu ya, udah kita bikin juga. Dan kalau saya lihat emang salah satu tantangan ya, bagi teman-teman mahasiswa, terutama yang sudah mau lulus dan bekerja, aja lah bagaimana nantinya masuk ke dunia kerja. Nah tahapan pertama emang yang paling penting adalah ya interview kan, atau ya ngirim CV dulu ya, apply ke perusahaan, ngirim CV, interview gitu ya. Dan ini makanya kalau saya lihat merupakan salah satu proses penting bagi teman-teman mahasiswa atau mungkin alumni baru ya, untuk bisa pahami bersama bagaimana cara yang tepat untuk bisa menjalannya. Kita ucapkan juga syukur ya, Alhamdulillah, yang kita semua yang masih di sini, semoga yang sehat-sehat semua ya. Meskipun dalam pandemi, tapi kita masih bisa berkumpul, semoga acara ini bisa kita jalani dengan baik dan bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Sekian aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Nando atau sambutannya. Nah, kemudian persambutan selanjutnya akan dibawakan oleh Bang Rifki dan Bang Jeremia, selaku ketua dan wakil ketua IMFTOI. Kepada Bang Rifki dan Bang Jeremia, waktu di tempat kami bersilakan. Oke, makasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi elektro, selamat siang semuanya. Perkenalkan, Rizky M. Fauzi dari Teknik Elektro 2019 sebagai Ketua Umum IMFTOI 2021. Nah, buat sambutan kali ini, saya ditemenin juga sama wakil ketua umum, yaitu Jere. Boleh Jere perkenalkan, perkenalan diri dulu. Siang semua, sambut salam hangat dari saya. Pagi elektro. Kenalkan, nama saya Jeremia Jun Cesar Parsenabul, Teknik Elektro 2019, anggota aktif IMFTOI 2019 sebagai wakil ketua umum IMFTOI 2021. Oke, Alhamdulillah di siang hari ini kita semua dapat menghadiri secara share-share sini, walaupun dalam problem online dan di tengah keadaan yang cukup menakutkan lagi buat pandemi koronanya. Tapi insya Allah semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, terima kasih banyak ke Bang Nando, selaku Ketua ILUNEK, dan juga abang-abang dan kakak-kakak alumni elektro atas ketersediaannya untuk berkolaborasi dan juga membantu proker share-share kali ini. Dan juga, terima kasih juga buat ketiga pembicaraan hebat kita yang di mana mereka semua adalah alumni Departemen Teknik Elektro FTOI, yaitu ada Bang Osi, Kadinda, dan Bang Iqbal. Dan juga, terima kasih ke Bang Zian yang sudah bersedia menjadi moderator pada sharing session kali ini. Oke, selanjutnya izinkan saya menjelaskan sedikit apa itu sharing session dan timnya sharing session kita kali ini. Di mana sharing session sendiri itu disingkatnya share-share, di mana ini merupakan suatu wadah dari IMF TOI untuk mengenalkan dan mempersiapkan mahasiswa Departemen Teknik Elektro untuk menghadapi dunia pasca kampus. Maaf, bukan untuk mahasiswa Departemen Teknik Elektro juga, tapi untuk mahasiswa padu bumi. Lalu, untuk temanya sendiri apa? Temanya itu untuk career insight, how to nail your CV and interview. Di mana harapannya kita belajar gimana sih untuk cara membuat suatu CV yang baik dan gimana sih untuk baik dalam interview nanti pada saat kita melamar untuk pekerjaan kita. Nah, selanjutnya mungkin sharing session ini juga merupakan suatu broker kolaborasi antara ACRO dan juga Kominfo IME. Bagaimana di sini saya bersama Rifki ingin apresiasi juga sebesar-besarnya untuk kedua bidang tersebut yang sudah dalam waktu yang cukup lama dari mempersiapkan, mengkonsepkan, dan juga eksekusi broker ini pada hari ini. Oke, untuk itu mungkin dari saya sama Rifki sekian. Untuk seluruh mahasiswa yang datang pada broker pada hari ini, selamat menikmati, selamat mencapai manfaatnya masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Rifki dan Bang Jeremia atas sambutannya. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan moderator kali ini. Nah, moderator kali ini ada Bang Zian dari Teknik Biomedik 2018. Bang Zian ini punya prestasi yang keren-keren banget nih. Contohnya aja, Bang Zian ini merupakan mapres utama dari FTOI tahun 2021. Selain itu, Bang Zian juga pemenang dari Jack B. Hackathon 2020. Nah, kalau gitu, langsung aja nih, buat Bang Zian, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih kepada MC Syafiq atas perkenalan singkatnya. Dan tadi kita udah bareng-bareng mendengarkan ya sambutan dari Bang Nando, kemudian ada Ketua IME dan juga Wakil Ketua IME. Oke, mungkin saya ingin menyapa kembali untuk teman-teman yang baru join. Selamat datang dan selamat siang kepada abang-abang dan kakak-kakak serta teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya nih di siang ini untuk mengikuti acara Sharing Fashion 2021. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktunya. Semoga dalam keadaan pandemi seperti ini, kita sama-sama tetap semangat dan juga tetap diberi kelancaran oleh Tuan Emma Esa dalam melakukan setiap apapun yang kita lakukan. Nah, perkenalkan kembali, nama saya Zian Muhammad Aksa, selaku moderator yang akan menemani abang-abang dan kakak-kakak semua dalam kurang lebih 3 jam ke depan. So, bagi yang baru join, juga saya ingin remain kembali terkait tema Sharing Session pada hari ini, yaitu Career Insight, How to Nail Your CV and Interview. Secara garis besar, kita akan sama-sama belajar nih mengenai hal-hal apa aja sih sebenarnya yang perlu disiapkan, terlebih untuk kita mahasiswa yang sedang meng-apply pekerjaan ataupun mau program magang ya. Apalagi kita tahu bahwa ada program Kampus Merdeka yang tutupnya juga tidak lama dari akhir bulan ini. Dan saya yakin teman-teman semua di sini membutuhkan banget nih, yang namanya cara membuat CV yang baik dan benar, kemudian do's and don'ts-nya. Dan nggak cuma itu, gimana sih caranya kita menghadapi interview. Karena tidak sedikit dari kita mungkin merasa gelisah ataupun gugup nih ketika menghadapi interview. Entah itu FGD, kemudian ada case study, ataupun HR interview. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi gitu ya, kita udah kedatangan pembicara-pembicara yang akan berbagi pandangan mereka serta insight mereka juga dalam hal tersebut. Jadi, sebelum kita berbincang dan mendengarkan paparan materi dari mereka, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, yuk kita kenal lebih dekat dengan mereka. Yang pertama, mungkin saya ingin menyapa kita kedatangan Kak Adinda Wardani dari Tentik Elektro 2012 yang saat ini menjabat sebagai CEO office di finansial dan juga HR Logisly. Halo Kak Dinda, boleh disapa dulu nih partisipan yang udah join. Hai semuanya. Oke. Thank you Kak Dinda. mungkin kita lanjutkan ke pembicara kedua yang akan sharing juga nih bareng kita siang-siang hari ini. Kita kedatangan Bang Oshie Isbani, Tentik Elektro Angkatan 97 yang saat ini menjabat sebagai Head of Human Capital Business Partner PT Bang Mandiri. Halo Bang Oshie, apa kabar? Halo, semangat pagi semuanya. Halo Bang. Oke, thank you Bang. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. dan yang ketiga atau pembicara terakhir kita, kita kedatangan Bang Iqbal Ramdhani, Tentik Elektro Angkatan 2014 yang saat ini bekerja di PT MRT Jakarta sebagai Power System Engineer. Halo Bang Iqbal, boleh disapa dulu nih teman-teman yang udah join. Halo semuanya, selamat siang. Siang Bang Iqbal. Oke, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya gitu ya, dengerin materi dari pembicara-pembicara yang tadi udah disalam sapa hangat gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin dapat mempersiapkan pertanyaannya, karena setelah pemaparan nanti akan ada sesi QMA melalui slide do yang linknya tertera di kolom chat. Mungkin untuk teman-teman panitia boleh tolong dikirim link slide do-nya, dan nanti akan saya bantu bacakan the top question yang akan dijawab oleh pembicara-pembicara kita hari ini. Oke, teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan materi tentang membuat CV yang akan dibawakan oleh Kak Adinda Wardani dari Elektro tahun 2012. Dikit perkenalan, Kak Dinda sendiri telah memiliki pengalaman kerja di national dan juga multinational company seperti P&G atau Procter & Gamble, Trave Loka, dan saat ini sedang menjabat di bagian CEO Office Financial and HR Logisly. Untuk Kak Dinda, waktu dan ruang Zoom tepih silakan. terima kasih. Terima kasih. Ini aku langsung share screen dulu ya. Kelihatan gak screen aku? Iya, kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Oke, oke. Halo semuanya, apa kabar? Ini gue gak bisa denger ya, soalnya. Jadi, mungkin sebelum mulai, thank you ya untuk teman-teman email udah invite aku untuk sharing-sharing juga. jadi, kali ini aku mau bawain sesi atau materi tentang After Campus Curriculum 50 gitu. Nah, jadi mungkin tadi sempat di-mention juga kalau misalnya aku pernah kerja di beberapa tempat, meaning aku pernah pindah perusahaan beberapa kali, so maybe it maybe it can be relevant juga karena pastikan setiap kali pindah juga banyak bikin CV dan kebetulan emang dulu tuh aku pernah kerja jadi HR gitu awal-awal. Nah, mungkin a bit of introduction bentar ya, jadi aku tuh lulus dari teknik elektro itu tuh tahun 2016 dan waktu itu tuh setelah lulus aku tuh pernah kerja di salah satu multinasional company FMCG itu namanya Procter & Gamble PNG jadi kalau misalnya kalian tahu SK2, Pentin, segala macam jadi mereka tuh yang produksi gitu dan waktu itu pertama kali aku kerja adalah Associate Human Resources Manager jadi basically aku handle recruitment, training, sama employer branding nah habis itu aku baru setelah itu pindah ke Trafaloka itu juga aku jadi talent opposition basically kalau misalnya kalian tahu tuh kayak recruiter gitu lah jadi bener-bener handling recruitment jadi emang kerjaan aku ngeliatin CV orang, interview, dan kawan-kawan setelah itu baru aku pindah ke ada namanya revenue growth optimization management basically itu lumayan beda sih sama pekerjaan sebelumnya karena ini bener-bener ngurusin revenue, PNL, finance project, dan lain-lainnya gitu baru setelah itu terakhir sekarang aku ada di company namanya Logisly jadi di Logisly ini tuh startup yang lumayan baru ya dan disini tuh aku sebagai CEO office disini aku handle finance sama HR gitu sebagai basically doing a lot of things lah yang berkaitan sama project gitu nah jadi untuk sesi kali ini aku mau share seperti yang aku mention tadi tentang sebenarnya gimana sih good CV looks like dan mungkin kenapa ini juga penting ya sebenarnya so kenapa sih sebenarnya good CV itu important ya untuk kalian semua punya good CV yang pertama of course yang pertama tuh dari segi professionalism kalian kan sekarang tuh lagi di kampus ya tapi kan kalian tuh mau migrate ke sesuatu yang lebih profesional jadi untuk kalian bisa show itu juga harus bisa di show di CV kalian begitu yang kedua juga sebagai door opener dimana sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomongin CV ya CV itu adalah salah satu hal yang mungkin kita bisa bilang salah satu hal pertama yang kalian submit and then it was being screened jadi kalian tuh gak langsung daftar dan langsung interview tapi biasa tuh dibaca dulu CV-nya jadi to have a good CV actually open the door for you untuk kalian tuh bisa di notice gitu untuk di tahap interview atau gak bisa di hire dan salah satu lain lagi juga adalah as you guys know kan ini juga kalian tuh satu angkatan banyak kan meaning misalnya kalian mau apply sama satu kerjaan saingan kalian tuh banyak banget jadi having a good CV yang bisa apa ya jatuhnya lebih di highlight lah dibandingin yang lain itu sangat membantu so actually CV is very important in here terutama misalnya kalian mau daftar kerja mau daftar internship nah oke jadi sebenarnya untuk CV sendiri ada perbedaan sih antara mungkin CV-nya first graduate sama experience higher jadi untuk kalian first graduate mungkin yang gak terlalu banyak pengalaman kerjanya ada beberapa hal yang bisa kalian highlight misalnya let's say internship organisational experience atau gak kepanitiaan terus achievement pas lagi kerja baru nanti pas kalian tuh udah experience higher ya baru kalian bisa akan naruh misalnya experience kalian secara profesional tuh seperti apa terus expertise specific skill-nya tuh yang bisa di bring in the table tuh seperti apa kayak gitu nah mungkin nanti in the next-nya aku akan bahas juga sih sebenarnya gimana sih caranya kalian sebagai first graduate itu mungkin nonjolin sesuatu yang ya mungkin kalian kan gak banyak kerja dan mungkin kepanitiaan juga gak banyak-banyak banget gitu nah next jadi kita akan coba bahas dulu nih tentang sebenarnya basic-basic seperti apa sih tentang not so good CV dibandingin sama good CV actually sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin ya theoretically CV itu tuh gak kompleks tapi emang mungkin banyak orang yang gak terlalu tahu nih sebenarnya secara common tuh seperti apa sih bagusnya walaupun sebenarnya once you know about this ini tuh gak ribet-ribet banget gitu nah harusnya aku bisa assume kalian udah pernah bikin CV ya at least sebelumnya jadi kalau misalnya kita ngomongin good CV nih sebenarnya tuh ada beberapa hal yang aku pikir ini lumayan common sense ya tapi this common sense ini harus kalian ingat supaya maksudnya kalian juga bisa ini lah maksudnya bisa mengikuti standar yang ada let's say untuk good CV itu tuh harus ada clear on complete information terus dari segi grammar juga harus dipastin lagi misalnya grammarnya tuh benar atau enggak which is make sense kan secara desain itu harus profesional terus nanti kalian juga dari isi harus highlight achievement strength dan kalian harus fokus sama number which is nanti aku akan jelasin juga di belakang dan kalian akan butuh taruh necessary information only which is ini mungkin terlihat seperti apa ya sesuatu yang mungkin ya secara sense emang seperti itu tapi mungkin banyak juga orang yang melupakan kadang tuh melupakan hal-hal seperti ini gitu aku akan coba bahas secara detail ya nah jadi CV sendiri itu kan dibagi jadi beberapa part ya mungkin pertama aku mau bahas dulu tentang yang pertama itu ada personal information jadi the way you write the CV biasanya itu kan kalian akan taruh misalnya full name kalian tuh apa terus misalnya nama panggilan email address a local phone number gender atau enggak kadang tuh ada birth sama nationality nah ini tuh mungkin salah satu hal yang bisa di take notes juga sih tentang itu jadi no information gitu mungkin harus dihindari yang pertama punya nickname yang mungkin enggak terlalu common gitu dan mungkin terlihat terdengar tidak profesional mungkin it's very common ya tapi kalau bisa tuh dihindari karena jujur aja aku beberapa kali in a law first graduate CV masih banyak misalnya mereka tuh naruh nickman tuh aneh-aneh terus yang kedua itu email juga penggunaan email disini adalah kalian kan misalnya nanti mau cari profesional kan jadi untuk penulisan email sendiri diusahakan tuh seprofesional mungkin Black Thunder 1280 gaming account it's okay tapi kalau misalnya kalian daftar kerja emailnya Black Thunder 1280 mungkin masih oke karena it's your profile kan tapi ini tuh bisa bikin mindset dari HR let's say ini orang tuh profesional enough atau enggak ya terutama apalagi kan begitu nah atau enggak ya ini ada bela-bela belo-lo email address jadi aku taruh juga put di situ jadi kalau bisa tuh dihindari seperti ini gitu nah misalnya penulisan contoh email address yang pakai ui.aceo.id actually ini kan sebenarnya maksudnya email kampus ya jadi sebenarnya tuh no problem cuman yang harus kalian watch out adalah this personal information alamat kalian nomor telpon kalian itu tuh adalah sesuatu yang akan dipakai HR itu untuk kontak kalian kalau misalnya they wanna contact you basically misalnya mereka oke terus misalnya mereka mau kirim dokumen mereka mau nelfon mereka mau email kalian tuh harus pastikan semua nomornya tuh updated nomornya tuh email tuh updated itu mungkin sering kalian pakai juga gitu jadi jangan sampai misalnya kalian naruh alamat email yang mungkin kalian jarang buka kayak aku tuh pernah message orang dengan domain kampusnya dia ternyata gak dibalas ternyata jarang dipakai atau gak mungkin ada orang yang pernah pertukaran pelajar keluar jadi dia taruh misalnya nomor depannya itu yang plus one atau gak plus berapa gitu ya negara lain karena menurut dia oh it can show kalau misalnya dia tuh pernah kerja di luar negeri atau gak pernah pertukaran pelajar di luar negeri tapi jadi the point adalah untuk personal information ini please put something yang emang dapat digunakan untuk kalian tuh pas lagi mau dihubungin tuh bisa dihubungin kayak gitu jadi itu about the personal information ya dan please make sure it's untuk gender date of birth nationality ini juga kalau bisa ya ditaruh kalau misalnya emang perlu aja kayak gitu sih nah itu about the personal information terus nextnya tentang education background ini mungkin agak interesting ya karena dapet pertanyaan juga sih education background yang harus masuk tuh seperti apa aja sih apakah harus lengkap dari let's say TK, SD, SMP apakah harus masuk semua atau enggak nah jadi jawabannya sendiri adalah kalau bisa kalian masukin itu i think SMA tapi kalau misalnya udah sampai tompok berbayangnya di input TK-nya di input SD-nya di input SMP-nya di input misalnya pun itu misalnya sekolah internasional and then you wanna highlight it itu sesuatu yang mungkin kurang perlu sih nah jadi untuk education background itu kalian bisa put let's say universitasnya kalian tuh kapan terus year of study-nya tuh kapan year of study ini tuh penting karena we wanna know kalian tuh masih kuliah kah udah lulus kah tahun berapakah in a way it's an information yang dibutuhin juga sama HR untuk nentuin kita tuh bisa hire kalian atau enggak gitu terus ya secara fakultas juga kalian kuliah di fakultas universitas apa majernya apa GP very high dan relatable study-nya kalau misalnya ada yang relevan sama sesuatu yang kalian daftar itu juga harus ditaruh nah sementara untuk watch out-nya sendiri untuk education again misalnya kalian enggak provide clear information gitu enggak tahu study-nya tuh kapan enggak tahu kuliah di jurusan apa padahal mungkin misalnya si yang cari kerja ini nyari teknik gitu tapi kalian tuh enggak highlight kalau kalian tuh kuliah di teknik jadi itu berarti incomplete kan information-nya atau enggak kalian tuh put dari ya KB, TKS, DSMP itu juga di put yang sebenarnya sebenarnya it's okay tapi somehow tuh pandangan HR kalian bisa jadi agak ya ngejudge sedikit lah kayak ini agak kurang profesional gitu terus yang terakhir juga mungkin ini a bit of tips juga about GPA tadi kan aku sempat mention ya kalau misalnya emang let's say you wanna put the education background dan salah satunya GPA if let's say kalian tuh punya GPA di bawah 3 gitu tapi lowongannya tuh bilang kalian tuh minimal 3 dia carinya cuman kalian tuh sebenarnya mungkin dapet GPA 2,5 bukannya karena kalian tuh nggak bisa belajar tapi misalnya there is something happening in the in the past terus kalian tuh tidak memenuhi persyaratan itu dan kalian tahu kalau misalnya kalian taruh itu informasi di dalam CV ya in a way itu udah pasti nggak lolos screening kan gitu so I think you juga sih tentang informasi-informasi yang mungkin tidak menguntungkan kalian tapi kalian tuh harus decide itu mau ditaruh atau nggak di dalam CV gitu to be honest ya I've seen people yang mungkin dari CV GPA itu nggak terlalu tinggi tapi mereka tuh can be very successful in life tapi jatuhnya kan again CV tuh door opener kan dan pintunya tuh nggak akan kebuka kalau misalnya kalian tuh udah gagal duluan di awal padahal sebenarnya kalian itu punya potensi so please be my siapa yang kalian taruh di CV atau tidak seperti itu nah jadi itu about education background ya yang pernah ditaruh setelah itu ada juga kayak misalnya experience organisational experience atau kepanitiaan kayak teman-teman yang sering ikut kepanitiaan segala macam itu tuh boleh juga sih ditaruh kayak misalnya achievementnya seperti apa terus role-role yang kalian tuh pernah jabat itu apa impactnya apa dan achievement kalian tuh selama itu apa gitu yang harus dihindari itu disini kayak misalnya kalian put kompetisi menyanyi di SMP atau nggak highest rank in elementary school atau nggak misalnya join email FTUI in publication department nanti yang terakhir aku bahas yang pertama yang pertama itu kan kayak misalnya contohnya kompetisi menyanyi sebenarnya kalau misalnya kalian daftar jadi mungkin radio host atau apa ya Indonesian Idol aku nggak tahu sih mereka pakai CV atau nggak tapi kalau misalnya kalian tuh daftar sesuatu yang relevan itu sangat relevan tapi kalau misalnya kalian tuh menyebutkan sesuatu achievement yang tidak relevan sama role yang kalian apply dan itu tuh udah lama banget terjadinya kalian ranking satu di SMP atau di TK atau di SD itu tidak relevan jadi better kalian tuh taruh informasi yang dibutuhkan itu yang emang penting-penting aja dan recently lah gitu nah itu untuk watch out-nya ya terus yang kedua adalah misalnya kalian tulis kalian join email FTUI gitu sebagai di bagian publication department actually ini tuh oke cuman the thing adalah tadi kan aku sempat mention ya if possible kalian itu highlight the achievement kalian highlight role-rolling kalian itu tuh apa yang kalian join tuh apa terus impact-nya tuh seperti apa and then this kind of explanation di CV itu tuh very apa ya very standard terus benar-benar kenapa aku tuh harus hire kamu because you only join IMF TUI di publication department tapi aku tuh gak tahu kamu tuh ngapain di sana it can be cuma ketawa-ketawa doang pas lagi meeting cuma apa sih cuma numpang makan snack gak tahu kan so you wanna put the achievement the impact yang kalian tuh bikin pas kalian tuh lagi join sesuatu so make sure info-info yang masuk itu emang maksudnya relevant dan complete lah infonya itu untuk experience-experience ya yang mau kalian taruh di CV nah next-nya ini juga biasanya tuh kita ada put skill language hobby interest jadi nanti biasanya tuh ada bagian-bagian juga kalian tuh bisa naruh kayak relevant skill kalian tuh apa ini digunain untuk HR misalnya HR itu mau hire kalian dengan skill set tertentu dan dia tuh bisa lihat dari sini juga dan kadang ini juga nanti bisa relevant kalau misalnya kalian tuh daftar ke perusahaan-perusahaan yang udah pake ATS yang tracking system bisa screening secara otomatik dan misalnya kalian tuh bisa ngomong sesuatu language dengan significant level juga bisa dimention dan kayak hobi-hobi yang mungkin emang terlihat bagus on the paper itu bisa kalian put juga nah for this one watch out-nya itu lebih ke sebenarnya gak ada certain standard untuk yang ini ya karena actually this one is pretty much okay tapi let's say misalnya kalian put listening to music it's a hobby okay tapi itu tuh gak ngejual apa-apa di CV kalian jadi mungkin hal-hal seperti ini bisa dihindari aja mungkin kalau reading book masih oke lah cuman ya kalau bisa mungkin sesuatu yang jadi sebenarnya kan kalau misalnya kalian tuh mau bikin CV you wanna make sure orang yang baca itu tuh membayangkan oh kalian tuh sebenarnya seperti apa sih orangnya dari sesuatu kalau misalnya kalian baca CV udah gitu kalian lihat hobinya dia tuh dengerin musik banyak orang di luar sana tuh yang dengerin musik dan itu tuh gak menggambarkan secara spesifik kalian tuh orangnya seperti apa kan beda misalnya kalian bilang I think misalnya kalian bilang suka basket gitu terus leading the team in basket I think itu tuh in a way bisa show to HR kalau misalnya kalian tuh suka game yang in a team suka kerjasama segala macam so it can be something yang kalian tuh ngasih bayangan ke orang dari hobi gue ini tuh gue tuh orangnya kayak gini loh gitu walaupun ini emang gak terlalu make a very big difference ya terus salah satu contoh lainnya adalah tadi pas aku mention tentang relevant language with significant level salah satu watch outnya adalah kayak misalnya kalian tuh bisa ngomong bahasa bahasa Mandarin gitu tapi most of cases ada banyak orang yang misalnya put di CV dia bisa ngomong nih how and then dia put dia bisa ngomong Chinese ya jangan gitu so put something yang emang relevan kalian emang bisa melakukan itu dan make sure ketika kalian emang ditanya tentang hal tersebut kalian tuh bisa melakukan itu gitu jadi misalnya kalian bisa ngomong bahasa Inggris dengan professional level put it in your CV kalian bisa ngomong bahasa Indonesia terus kalian mau daftar di negara lain yang mungkin gak tau kalau kalian itu orang mana put it in your CV juga tapi mungkin kalau misalnya ya pelajaran apa sih PPKM yang di aduh aku lupa deh sempat ada KS atau SKS wajib gitu buat belajar negara buat belajar bahasa negara lain kalau misalnya kalian belajar cuma dari situ terus gak lancar-lancar banget saran aku mendingan gak usah ditaro kayak gitu jadi itu tentang tambahan skill language hobbies and interests ya kira-kira secara teorinya nah mungkin sebelum kita go untuk ngebahasin CV dengan lebih detail aku mau share juga sih untuk others do's and don'ts jadi ini lumayan agak apa ya bukan aneh sih tapi apa ya kayak it's a bit kompleks ya di Indonesia terutama karena kita ngomongin personal information nih there is no clear guidelines aku tuh gak bisa bilang misalnya kalian tuh gak boleh taruh marriage status gender age orientation di CV tapi what you should do adalah kalian itu harus be smart kalian tuh mau daftar di company mana contoh multinational company kalian gak akan ditanyain marriage status gender age orientation karena basically mereka tuh 10 untuk apa ya gak terlalu mikirin kalian tuh umurnya berapa kalian tuh udah nikah atau belum orientasi kalian seperti apa dan dengan put those kind of information kadang itu tuh menjadi sesuatu yang malah apa ya agak setback kalian lah ke belakang tapi ada juga kayak misalnya beberapa company yang emang misalnya mintain data-data tersebut kalian udah nikah atau belum kalian itu laki-laki atau perempuan umur kalian tuh apa kalau misalnya emang perusahaan-perusahaan ini secara wajarnya membutuhkan info ini baru nanti kalian akan provide contoh lagi kayak misalnya ini biasanya tuh perusahaan-perusahaan emang perusahaan Indonesia yang udah lama berada di Indonesia biasanya setawa kok emang banyak yang minta seperti ini atau gak role-role yang membutuhkan kalian untuk stay di luar daerah terpencil dan mereka tuh cuma butuh laki-laki jadi kalian harus stay gender kalian apa udah married atau belum kalau misalnya udah married mereka gak terlalu fever karena biasanya kalian akan fokus sama keluarga itu biasanya dia akan minta tapi kalau misalnya emang mereka tuh gak minta mungkin ini bisa jadi sesuatu yang kalian bisa pikirkan untuk gak usah taruh aja kadang ada beberapa perusahaan juga yang kalau kalian naruh informasi-informasi tidak terlalu relevan mereka bisa nganggap mungkin secara culturenya orang agak-agak cocok gak ya gitu walaupun gak terlalu ngaruh ya mungkin nanti terakhirnya seperti itu sih misalnya kalian datang daftar startup juga i think i think most of startup mungkin gak terlalu ngeliatin kayak gini juga sih so for this one i think be smart cari tahu dulu kira-kira kalian tuh daftar di mana untuk sebelum kalian tuh taruh-taruh informasi seperti ini gitu terus another thing misalnya kita ngomongin design jadi aku sering sih dapat pertanyaan design CV yang bagus itu seperti apa ya harus kompleks gak sih warna-warni atau chromatic ya mendingan warna-warni atau hitam putih actually bebas yang penting kejaga yang penting kebaca cuman again ini balik lagi kalian tuh daftar di mana consultant misalnya kalian mau daftar kalian CV warna-warni terus foto kalian segede di gaban terus udah gitu kayak ada simbol-simbol segala macam most of the time mungkin mereka akan karena biasanya tuh tipikal-tipikal mereka tuh mereka sukanya yang very compact kalau bisa satu halaman satu halaman bener-bener highlight all of the important things that's all in mungkin beda lagi bisa jadi mereka tuh lebih prefer orang yang kreatif CV-nya lucu terus banyak gambar tapi masih profesional dan banyak portfolio-portofolionya juga kayak gitu atau gak ada juga yang yaudah yang penting ada isinya gue baca gue hire lu and then that's all gitu cuman untuk desain sendiri tuh gak ada set of guidance sih cuman the thing adalah yang penting kalian tuh being profesional dan emang secara isi sendiri pun tepat kayak misalnya tadi yang gak ada grammatical error segala macam gitu jadi nanti tergantung juga sama role and responsibility yang kalian daftar tuh seperti apa karena gak jarang juga ya misalnya aku lagi ngomong nih sama hiring manager eh kita mau approach orang ini atau enggak untuk level misalnya head tapi pas dilihat CV-nya 12 salaman terus you know kayak yang all of the information tuh ditaruh di situ dan hiring manager akan kayak langsung tapi CV-nya kayak gini kita mau hire gak mungkin sebenarnya secara dia tuh bagus tapi again it's a door opener for you kan sebenarnya CV-nya jadi the more you can open the door the more you get people to like you cuma it will be better jadi make sure kalian make research dulu ya sebelum misalnya kalian itu mau bikin CV design segala macam dan untuk page number-nya sendiri above two itu kalau bisa dihindari jadi kalau bisa kalian itu simple aja kalau bisa satu halaman satu halaman kalau misalnya dua halaman ya itu itu sih untuk dos and don't-nya nah untuk next jadi ini mungkin coba share juga sih actually some of the CV-nya aku ada yang download dari internet jadi terus aku ganti namanya jadi mawar merah terus fotonya aku tutupin karena aku gak tau ini can be used ini atau enggak tapi anyway jadi mungkin kita bahas satu-satu untuk yang CV kucing di kiri ini jadi saya bisa saya bisa melakukan CV untuk satu jam tapi misalnya contoh data pribadi dari segi spacing tempat tanggal lahir TMP titik TGL oke terus habis itu ada apa dari segi kerapian ini gak match maksudnya ya itu bisa dihilangin kan sebenarnya tab-nya terus habis itu kalau kalian misalnya contoh yang alamat juga suka bakti tapi RT-nya tuh gak digeser ini kan sebenarnya hal-hal simple ya cuma it matters loh sebenarnya di CV kalian terutama kalau misalnya kalian tuh fresh graduate yang mungkin CV-nya unless you guys joining a lot of competition terus CV kalian tuh kayak wuh gitu yang very glowing mungkin kalian tapi apa ya kayak most of the time kontak masih oke email oke udah gitu ya summary-nya saya lulusan dari universitas blablabla jurusan manajemen apa ya ini tuh gak apa-apa sebenarnya ditaruh cuman ini kan di CV mereka tuh dia tuh kuliah di mana jadi informasi-informasi seperti ini tuh kalau bisa tuh ya diganti gitu dibandingin jelasin universitas di mana terus contoh lagi misalnya kemampuan yang kanan atas itu kan ada komputerisasi MS Office Photoshop ini masih gak apa-apa cuman kalau bisa bintang-bintang ini tuh diilangin aja ada beberapa hal yang mungkin kita gak peduli maksudnya kalian tuh 4 out of 5 atau 3 out of 5 malah kita jadi mempertanyakan kan misalnya kamu bisa foto 5 sebagus apa ya masih bisa ngedit foto gak ya gitu-gitu malah jadi apa ya membuat orang bertanya-tanya kan jadi just put it there tanpa ada bintang segala macam it will be better sih terus kayak misalnya bahasa juga bintang-bintang kalau bisa mungkin diganti aja jadi apakah kalian native language terus apakah kalian tuh professional profisiensi kayak gitu terus pengalaman kerjanya I understand this girl mungkin gak punya pengalaman kerja tapi putting it as a first graduate only is not a really good start sih sebenarnya kalian bisa juga ganti dengan misalnya ini jadi pengalaman kepanitian gitu baru nanti ya pendidikannya masih oke lah cuma ini kalau bisa maksudnya jangan fontnya beda-beda terus yang satu di caps lock semua terus yang lainnya tuh enggak dan ini kayak terlihat stretch udah gitu yang atas tuh bullet pointnya mungkin ada yang cantang ada yang strip jadi make it very apa ya ini kan sebenarnya hal-hal hal-hal biasa ya tapi make sure setiap kali dan bener-bener rapi gitu even me aku tuh bikin CV minta bos aku review temen aku review dan ya actually everyone reviewing my CV dan itu bisa kalian lakuin juga bareng sama temen-temen kalian untuk make sure kalian tuh udah bikin CV tuh rapi gitu karena again kalian tuh kalau mau daftar kerja itu kan hal pertama yang dilihat itu CV kan nah itu top yang yang di yang I can say it's not a really good CV yang kanan ini jadi ini sebenarnya salah satu CV-nya kandidat aku cuma namanya aku ganti jadi gue diunggul ya sorry guys jadi this guy I think aku tuh suka banget sih sama CV-nya dia walaupun emang beberapa tuh ada yang ya bisa diperbaikin lah cuman kalau kalian lihat ya dari segi font rata dari atas sampai bawah dan konsisten juga dia naruh nomor telepon di atas email di atas nama di atas biasanya tuh tipe-tipe sifat kayak gini ngomongin ETS ini tuh gampang lewatnya gampang kebaca maksudnya jadi kalian tuh misalnya mau daftar itu gak perlu ganti-ganti profile diri di dalam sistem tuh kebanyakan karena ini gampang dibaca sama sistem dia ya nyebutin GPA-nya GPA-nya juga bagus sih habis itu dia honors setelah itu kalau kalian lihat ya one of the most important thing adalah kalau misalnya kalian ingat tadi aku sempat mention kalau misalnya bisa kalian tuh mention komite experience itu gak cuma bilang kalau misalnya kalian itu ngejabat jadi apa tapi kalian juga ngasih tau kalian itu ngelakukan perubahan apa sih nah ini salah satu contoh yang bagus sih kayak misalnya dia men achieve satisfaction rate 95% jadi dia penyatakan itu dalam number jadi dia gak cuma ngejelasin dia ngapain or even justru penjelasin dia tuh ngasih tau dia tuh kenapa dan itu tuh dia translate dalam number ini tuh sesuatu yang very important dan aku tuh common banget ngeliat di CV orang-orang yang I know jabatannya oke terutama lulusan luar MNC company atau mungkin lulusan sini tapi a very good one lah rata-rata tuh aku lihat mereka tuh bener-bener taruh apa ya taruh pencapaian mereka tuh dalam number karena kenapa sebenarnya kan if you wanna match misalnya kalian mau bilang nih kalian itu melakukan atau misalnya tim email lah melakukan sesi sharing session dengan sukses sukses itu berhasil apakah sukses itu 200 orang yang daftar apakah yang sukses itu delay gak tau kan sukses itu apa jadi in your CV instead of bilang sukses kalian bilang misalnya ya 95% participation rate atau misalnya kalian melakukan publikasi nih anak-anak publikasi ya kalian bisa bilang kalian publikasi udah gitu reach 2000 audience dari target 1000 jadi 200 kali lipat eh sorry 2 kali lipatnya gitu jadi make sure semua experience kalian dan pencapaian kalian tuh kalian translate dalam kalau misalnya dan misalnya kalian bilang tapi apakah bingung juga segala macam pasti ada guys tenang aja kalau misalnya kalian pikir-pikir tuh hal-hal kecil aja tuh bisa kalian translate jadi number misalnya ya apa ya misalnya kalian misalnya kalian bikin program nge-tutor orang sebenarnya mungkin bisa aja kalian bikin survei orang tuh seneng atau enggak dan kalian bisa jadiin itu tuh sebagai salah satu goal ditranslate jadi number kayak gitu kan so actually everything should be put into number supaya itu tuh bisa nge-highlight pencapaian kalian juga dan in a way tuh bilang sama orang lu kalau misalnya hire gue gue tuh melakukan sesuatu it can be seen in this number here yang bagus numbernya kayak gitu nah terus yang lain-lainnya juga dia thing in here dia putnya lumayan jelas ya maksudnya dia emang put beberapa hal yang sangat important skill dia bahasa Indonesia natif englishnya fluent dia bilang mandarin intermediate continuous element in speaking terus programming language itu bisa misalnya kalian daftar ya kalian kan mungkin ada yang suka coding segala macam itu di put juga pakai software juga software macam-macam ditaruh kayak gitu nah itu untuk CV oke aku mau bahas sedikit sih jadi aku mau share juga so ETS itu apa sih jadi ETS itu kepanjangan dari applicant tracking system jadi kan sekarang I think dengan adanya PPKM terus profit segala macam semua hal kan jadi online jadi salah satunya adalah pendaftaran orang ke dalam suatu perusahaan itu kadang digunakan ETS jadi basically macam program untuk misalnya kalian tuh mendaftarkan diri dia tuh bisa kayak secara otomatis tuh ngeliatin terus sama rekruter untuk misalnya nyari profile dengan gampang cuma dari keyword-keywords yang kalian download seperti itu nah ini ada beberapa tips juga sih yang bisa kalian pakai ya kayak misalnya mungkin dari segi font contoh jadi fontnya kalau bisa tuh gampang dibaca karena semakin gampang dibaca semakin common dipakai sama sistem biasanya tuh mereka lebih gampang untuk identify karena ingat yang kalian hadapi itu adalah komputer program yang mungkin mereka tuh belum sampai levelnya manusia mungkin kalau misalnya manusia kan ya sejelek apa tulisan lu masih bisa gue baca gitu kan tapi mungkin kalau komputer mereka masih bisa salah-salah terus contoh dari segi skill sama keyword juga pastiin misalnya kalian tuh daftar apa ya misalnya ya HR gitu kalian nanti bisa google HR itu butuh skill apa aja sih terus dari segi dari yang itu tuh kalian dan itu bisa ditaruh di situ jadi ya bisa dicoba juga sih kayak google-google kayak tadi terus dari segi spelling grammar kayak nih contohnya it's such good experience it pakai apostrophe terus habis itu yang kayak gini-kayak gini juga matter gitu karena again remember yang kalian hadapi itu sistem jadi semakin jelas kalian punya CV mereka tuh akan lebih gampang untuk search punya kalian CV dan understandable juga dengan full title dan acronym ya kayak misalnya contoh perusahaan aku tuh Procter & Gamble it's understandable tapi kalau misalnya aku taruh PG doang yang sebenarnya ini lumayan common ya kalau di kita singkatan ini PG tapi mungkin komputer itu nggak tahu PG itu apa jadi again please make it understandable untuk yang bagian ini untuk penulisan CV kalian kalau misalnya emang nanti ya biar lebih ini sama ETS lah kemarin tuh jadi sempat ada yang juga sama nanya nanya sama aku apakah jadi kemarin tuh ada yang share kalau ada trik untuk let's say put skill apa ya skill pakai warna putih segala macam biar noticeable actually mungkin ada yang bisa ada yang enggak cuma you guys need to remember CV daftar itu tuh cukupannya doang jadi cuma buat ngebuka pinta tapi Indian adalah it's all you're still set habis itu achievement-achievement yang kalian lakuin yang akan bikin kalian tuh bisa di-hire gitu nah itu tentang ETS tadi kan kita udah bahas ya tentang basic-basic yang mungkin bisa kalian terapkan nah ini mungkin aku mau highlight beberapa hal lagi sih jadi kayak secara lebih dalam ya actually ini aku pakai aku belum bikin yang ini sih yang dummy itu tapi I can say I based on everyone's feedback berdasarkan pengalaman aku juga jadi mungkin bisa diaplikasikan juga sih dan I even ask my boss untuk nge-review CV aku dan misalnya do grammar checking spelling checking segala macam jadi kayak misalnya ngomongin sama kalian mungkin bisa taruh ini sebagai highlight kalian tuh mau jual jadi CV itu kan sebenarnya kalian tuh jualan diri kalian tapi pakai paper kan untuk orang tuh tahu misalnya jinda tuh kayak gini loh orangnya jadi make sure adalah sesuatu yang emang kalian tuh bisa jual let's say misalnya aku bilang aku passionate di growing business solving problem aku punya strong communication stakeholder management skill dengan kerja di multi teams dan juga senior eksekutif jadi misalnya aku daftar di perusahaan yang emang mereka tuh terbiasa team membernya tuh apa ya berada di negara-negara yang berbeda dengan aku kayak gini ini akan jadi daya jual karena mereka tuh cari orang yang mungkin emang punya experience ini gitu atau mungkin aku kan dulu di team recruitment kerjanya emang bareng ada si level juga so if let's say aku tuh apply ke posisi yang mungkin mirip-mirip juga sama-sama kerja sama si level dengan aku put ini ini tuh bisa nge-highlight oh aku tuh orang yang tepat so in a way what you put in a summary adalah sesuatu yang ya basically what you wanna sell to others gitu terus misalnya aku bilang successfully let multiple projects across different departments kalau misalnya kalian daftar misalnya aku mau daftar project management it can be something yang menjual juga misalnya role itu tuh butuh project management skill so again untuk summary make sure juga kalian itu bisa put sesuatu yang memang bisa kalian highlight gitu untuk fresh graduate mungkin bisa diganti misalnya kalian tuh gak kerja working multi country teams ya tapi misalnya kalian tuh kerja sama beda-beda fakultas kalian kerja sama beda-beda department itu bisa kalian highlight terus misalnya kalian tuh kerja sama I don't know mungkin ada project sama Pak Rektor Pak Dekan bisa kalian mention juga disitu terus misalnya kalian pernah manage project ya atau gak acara ini lah misalnya acara sharing session itu bisa kalian mention juga kalian successfully let a project yang ngelibatin banyak orang gitu jadi hal-hal seperti itu yang kalian bisa highlight di summary terus aku mau highlight juga nomor-nomor-nomor nomor-nomor itu sangat penting jadi ada masa dimana aku cuma ngejabarin kayak misalnya aku tuh ngapain aku nge-rek bikin training program aku bikin do employer branding tapi in the end ujung-ujungnya tuh kayak aku sama aja sama orang lain karena banyak orang yang melakukan hal itu juga tapi dengan I say aku bisa bikin recruiting lead time itu 13% lebih cepat training score aku tuh di atas country goals 0,23 lebih gede terus misalnya attendance rate-nya tuh 10 kali lebih gede pas aku lagi let the project mungkin it's expect dapetin pas kerja cuma kan aku bisa translate itu sebagai achievement kan ya again kayak contoh tadi yang misalnya kalian kalau lagi kuliah kampus ikut ke panitiaan atau mungkin kalian berhasil melakukan sesuatu di kampus di panitiaan itu bisa di put juga sih dan jangan lupa itu ditranslate jadi number gitu nah terus kayak misalnya skill make sure apa ya kayak software-software atau segala macam skill set yang relevan atau enggak itu dimasukin ke situ kalau di sini tuh waktu itu aku tuh lagi mau apa ya aku tuh kalau nggak salah saya ingat aku aku tuh mau daftar sesuatu yang berhubungan sama kayak project management tapi di strategi level jadi aku bilang aku bisa financial modeling I can do it dan aku pernah belajar juga tapi mungkin aku tuh nggak sejago itu tapi that's what I wanna show karena aku pengen di hire terus aku pake Excel aku pake Excel spreadsheet aku pake spreadsheet data visualization di domo tableau SQL pernah pake bisa pake walaupun nggak sejago itu tapi they need those kind of guide in that role jadi aku put itu di CV aku walaupun mungkin in actual mungkin tiap hari tuh aku nggak pake-pake banget tapi karena mereka butuh itu aku put itu dan misalnya untuk project management ya itu kerjaan aku sih tapi atau misalnya storyboarding aku pernah melakukan itu tapi kebetulan rolenya emang butuh orang yang bisa present ke management terus basically doing yang consultant work lah jadi ya udah aku taruh di situ so I wanna be relevant to the role yang aku tuh apply terus contohnya juga kayak misalnya external activities ini juga how do you want others to see you kan kayak misalnya ya aku volunteer ya aku menunjukin kalau aku tuh pernah volunteer aku juga pernah jadi komite member di kampus terus aku pernah jadi speaker diundang terus misalnya aku tuh doing sport sport-sport sport yang mungkin gak common jadi aku tuh pengen menunjukkan image itu terhadap orang yang hire aku jadi next time you wanna build a CV mungkin kalian tanya sih sama diri kalian kalau kalian baca CV kalian kalian mau hire kalian atau enggak gitu nah again buat aku CV tuh salah satu personal branding ya yang menyatakan apakah ya basically you sell yourself untuk kalian tuh bisa di hire gitu sama orang tips ini sambungan dari sebelumnya jadi kalau bisa CV kalian itu detailer untuk tiap beda-beda company contoh misalnya experience staff publikasi lagi tapi ya udah misalnya kalian punya experience sebagai staff publikasi kalian mau daftar role HR atau kalian mau daftar role project management kalau misalnya HR mungkin kalian bilang ya gue suka manage people karena selama kerja jadi staff publikasi sempat kerja bareng sama tim lain terus sempat bantu nyuruh-nyuruh dikit lah secara kasarnya nanti kalimatnya diperbagus aja terus misalnya kalian juga suka interaksi sama other faculty member itu yang kalian put di CV kalau misalnya kalian tuh mau daftar sebagai HR tapi kalau misalnya kalian mau daftar sebagai project management experience-nya sama nih staff publikasi tapi yang kalian bisa kayak misalnya manage multiple tasks publikasinya tuh harus ada banyak satu di IG satu di TikTok satu di mana tapi kalian tuh bisa ngelakuin itu terus kalian tuh leading team mungkin ya temen kalian kalian minta bantuin terus kalian jadi untuk menyelesaikan task tersebut terus misalnya kalian tuh pakai tracker ya misalnya kalian pakai notes di HP sebagai tracker kalian kalian juga bisa mention itu sebagai kalian tuh pakai tracker untuk ensure publikasi itu done on time gitu sebenarnya sama kan pekerjaannya sama-sama staff publikasi tapi untuk kalian tuh apply ke different role yang kalian tunjukin yang kalian highlight yang kalian jual itu beda gitu oke nah so I think that's about how to make an impressive atau CV yang bisa di highlight sih kalau dari aku thank you oke terima kasih untuk Kak Dinda atas pengaparan materinya jadi memang kita belajar banyak teman-teman how a good CV looks like ya mungkin aku ingin highlight beberapa dari materi yang udah Kak Dinda sampaikan dan pertama itu kenapa CV itu penting karena itu untuk menunjukkan profesional kita dan juga sebagai door opener gitu ibaratnya kalau rumah itu sebuah perusahaan kita kan perlu ngetuk pintu dulu ya sebelum masuk ya tapi gimana caranya biar ketukan itu ditanggepin sama yang punya rumah nah that's why we have to create a good CV dan ada beberapa juga tadi udah sampaikan Kak Dinda tentang informasi pribadi gitu ya apa aja sebenarnya yang perlu kita cantumkan kemudian ada education work experience yang tentunya perlu ada mungkin ada star di sana jadi gak cuman kita misalkan menjadi sebuah staff atau menjadi pernah menjadi anggota di sebuah organisasi tapi kita gak mencantumkan situasi seperti apa tasknya seperti apa action sama result yang bentuknya number numbers tadi dan juga tadi sempat dijelasin tentang ATS friendly itu gimana caranya sistem dalam screening CV kita lebih cepat dan ada beberapa basic-basic yang perlu kita pahami juga begitu oke sebelum lanjut ke pembicara selanjutnya mungkin aku ingin remind kembali untuk teman-teman yang punya pertanyaan sekali lagi bisa menuliskan melalui slide yang tertera di kolom zoom chat pada zoom kali ini dan kalau kita tadi udah ngomongin tentang CV gitu ya setelah lolos filtering maka tahap selanjutnya adalah interview gitu ya tidak sedikit dari kita mengalami rasa gugup gitu ya atau blank karena memang tahap interview ini penting banget untuk dipersiapkan dengan matang pertanyaannya apa saja kah yang perlu kita persiapkan dan gimana sih cara agar meninggalkan kesan pertama yang baik bagi atau dihadapan interviewer nah langsung aja kita tanya kepada profesional di bidangnya yaitu Bang Oshie nah Bang Oshie Isbani merupakan teknik elektro angkatan 97 yang telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di Bank Mandiri dan telah melewati 8 jabatan berbeda dan saat ini menjabat sebagai Head of Human Capital Business Partner di PT Bank Mandiri kepada Bang Oshie waktu dan ruang Zoom tipis silakan oke makasih Sian ya baik ini kesempatan yang sangat menarik ya terima kasih untuk teman-teman kita bisa ketemu di siang ini mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit sama Sian saya ingin tahu nih kita sekarang ada 200 orang ya cukup banyak ya tempat saya juga sini hujan jadi moga-moga kita masih tetap fokus ya saya mau ucapin salam yang biasanya kita pakai di mandiri yaitu semangat pagi nanti kalau misalnya saya ucapkan semangat pagi teman-teman juga semangat pagi ya di sana ya walaupun saya gak bisa dengar semangat pagi kalau mau ditulis di chat juga silakan oke kita langsung mulai kalau gitu sesinya jadi mungkin ini sekilas tentang saya betul tadi seperti yang Zian sudah sampaikan ya saya itu mulai di FTUI itu tahun 97 kemudian 2001 saya lulus saya itu biasa lah sama kayak teman-teman saya nyari-nyari gitu kan ya kira-kira itu saya nyari kerja apa gitu ya saya latar belakangnya dulu di telco jadi telecommunication engineering pada saat itu pada saat lagi 2000 99-2000 itu di Indonesia lagi kurang bagus lah dunia telkonya jadi setelah lulus yang saya lakukan pertama kali adalah saya bikin dua kaki pertama saya setup business kemudian yang kedua saya juga nyari kerjaan gitu ya biasalah mungkin saat itu masih ada ini apa idealisme untuk mana ya kayaknya ini kayaknya cocok jadi entrepreneur nih aku ceri kerja ya jadi dua-duanya saya jalanin ketika itu dan saya keterima di Astragraphia gak lama dan Astra ini termasuk salah satu yang kerjasama juga dengan FTUI ketika itu jadi dia masuk grup Astra itu menawarkan banyak sekali company anak perusahaan yang dibawa ke situ ya salah satunya adalah Astragraphia jadi kita melalui serangkaian tes sampai akhirnya saya keterima yang di Astragraphia sempat juga keterima juga di Astra Honda Motornya tapi saya tidak Astragraphia mungkin ketika itu saya I feel myself that I'm not the kind of person who is working in a factory gitu ya kerja di pabrik gitu bikin motor gitu kayaknya gak kepikiran saat itu jadi saya tidak Astragraphia di 2002 saya dapat offering di Shlomze ya jadi itu salah satu oil field services mungkin teman-teman tahu mereka juga lagi ngebangun tim tim yang bergerak di bidang IT jadi kalau di Astragraphia saya sebagai IT engineer saya masuk ke Shlomze juga sebagai IT engineer pada saat itu sampai dengan 2007 kemudian 2007 saya merasa I think it's about time saya harus cari sesuatu hal lagi yang baru dan saya memutuskan ketika itu untuk saya belajar lagi jadi sekolah lagi nyari-nyari dan kemudian dapat di Melbourne dari 2007 sampai 2009 tapi sekali lagi pada saat saya kuliah juga saya nyari-nyari kerja juga macam-macam dan saya dapat beberapa proyek yang saya kerjakan sampai dengan saya sudah selesai kuliah dan saya bawa pulang ke Indonesia jadi kayak gini nih kerjaannya kita virtual mode saya bisa deliver tanpa harus physically berada di sana jadi saya dapat consulting project ketika itu proyeknya lebih related ke NGO mungkinnya istilahnya atau not for profit jadi bukan corporate dan selesai dari proyek itu saya keterima di Mandiri nah di Mandiri ketika itu mereka sudah mencari orang yang memiliki background IT tapi juga understand about finance jadi kebetulan saya kesaring dan disitulah saya bekerja di bidang IT risk nah mungkin ini kalau teman-teman kuliah saya gak tahu nih dulu ketika zaman saya kuliah di sana di UI gak pernah denger tuh ada nama kerjaan yang berhubungan sama risiko tapi ternyata di dunia kerja itu banyak sekali domain yang mungkin saat ini kita gak tahu tapi di luar sana banyak tersedia dan salah satunya ini jadi pekerjaan ini adalah lebih ke dealing about process gak terlalu touch ke dunia IT tapi kita memantau orang-orang atau teman-teman yang ada di IT dan sampai dengan 2015 kemudian sorry sampai dengan 2011 kemudian kita lanjut handle project management nah disini kembali lagi ke dunia IT gitu ya jadi itulah kadang kita perjalanan dari karir itu bisa bisa apa ya lateral bisa pindah-pindah bisa jadi linear linear itu kita disitu terus misalnya kalau misalnya dari awal saya itu pengen jadi developer terus naik developer senior developer gitu ya dan seterusnya sampai dengan architect atau mungkin kayak tadi ya Kak siapa 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 lupa ya Kak Dinda sorry Kak Dinda Kak Dinda juga kalau saya lihat tadi itu mulai dari HR kemudian bisa belok-belok ke finance kemudian sekarang di CEO office gitu ya banyak yang dikerjain nah itu mungkin salah satu yang bisa bisa kita lihat bahwa dunia kerjaan teman-teman gak usah khawatir kalau seandainya sekarang teman-teman mencari pekerjaan yang kiranya mungkin gak cocok dapetnya gak sesuai dengan passion pada saat itu cari terus cari terus gitu ya dan sampai hari sekarang saya di human capital nah ini juga dunia yang sebetulnya bisa bilang sama sekali gak berberamat tapi mungkin sama sekali gak berhubungan gitu ya walaupun saya saat ini adalah human capital untuk teman-teman di IT jadi saya handle untuk recruitment maksud juga how to recruit seperti teman-teman ya fresh graduate sampai dengan yang udah senior level gitu ya disitu saya juga selain handling recruitment saya juga melakukan banyak program banyak proyek seperti misalnya bagaimana kita memastikan talent management untuk succession jadi menggantikan leader-leader yang udah senior pensiun atau pindah gitu dan juga yang terkait dengan compensation benefit gitu itu sebagian dari yang saya kerjakan oke kita tanpa berpanjang kata lagi ini adalah sekelumit mungkin rangkaian dari pada saat kita melamar kerja ya teman-teman tadi udah bikin CV atau resume bagus seperti Kak Ginda tadi sampaikan bahwa ini adalah door opener betul sekali jadi kadang first impression itu dilihat dari awal ketika kita masuk ke lingkungan tersebut termasuk juga resume kita atau CV kita dan show time-nya itu adalah interview inilah saat kita naik panggung panggung pertama kali kita menjelasin siapa saya apa yang saya punya dan bagaimana saya bisa cocok dengan 4 perusahaan yang akan kita masukin setelah lolos interview it depends on the organization tapi kadangkala ada beberapa organisasi yang memasukkan health check dan ada juga beberapa yang tidak terlalu memasukkan health check jadi kebetulan ini cerita yang pada umumnya corporate terutama itu kita juga ada health check dan setelah health check kemudian nanti akan ada di level sorry di human resource akan melakukan biasanya nego atau offering kalau teman-teman tahu ya tapi kalau misalnya saya ini masih first atau first graduate first time job seeker saya negonya gimana ya ya kadangkala biasanya negonya nggak akan seperti kalau orang sudah punya pengalaman bahkan kadangkala kita dikasih tahu ini package-nya either you take it or leave it biasanya seperti itu baru kemudian kita masuk ke periode signing contract jadi sekian banyak ini kalau seandainya kita bagus di resume tapi gagal di interview itu most likely kita akan nggak akan selanjut pada saat kita health check specific reason kadangkala untuk yang punya penyakit itu masih bisa untuk di wave jadi exception lah ini masih bisa kalau misalnya penyakitnya masih bisa di handle oke sebelum masuk ke interview apa yang harus kita persiapkan jangan lupa teman-teman ini ibaratnya kayak kita masuk ke hutan belantara teman-teman harus tahu hutan yang akan kita masuki ini perusahaan yang kita kerja di sana itu sebetulnya kerjaannya ngapain sih dia punya visi itu ngapain contohnya misalnya ada sebuah perusahaan yang dia bergerak di bidang financial institution tempat saya lah contohnya teman-teman cari tahu dulu apa yang dia kerjakan kenapa dia mengerjakan itu supaya apa sama nggak nih vision dia dengan yang ingin saya kerjakan tapi kan saya masih fresh graduate yang penting saya cari kerja dulu dapet dulu deh jangan karena apa karena awal-awal teman-teman kerja dalam 3-5 tahun itu akan ngebentuk karakter teman-teman along the way nanti akan tetap mungkin akan ada penyesuaian dengan kerja di tempat yang baru mungkin temannya baru tapi fondasi awal-awal kerja itu long lasting itu biasanya nggak akan bisa diubah pelajari produk apa yang ditawarkan kemudian apakah dia consultant atau misalnya dia perusahaan kayak tadi misalnya Kak Dinda itu di NG fast moving consumer goods ada produk yang kelihatan fisiknya teman-teman di sana seperti apa bekerja di sana culture-nya bagaimana apakah boleh pakai calana jeans apakah boleh pakai sendal terutama kalau misalnya teman-teman sekarang punya bayangan kerja di startup startup enak ya bisa kerja seperti ini mungkin tidak harus terlalu berpakaian yang rapi tidak harus ke kantor setiap saat dan sebagainya jam kerjanya bisa diatur dan sebagainya kemudian kita juga melihat job fit-nya role yang akan kita tempati ini sebetulnya itu adalah role yang ingin saya masukin apa enggak jadi jangan cari kerja karena saya pengen bekerja cari tahu posisinya sebagai apa oh sebagai marketing division oke saya punya ini enggak ya passion ke arah situ enggak ya atau dibekali enggak ya gitu dibekali enggak kira-kira untuk bisa berada pada role tersebut untuk bisa deliver gitu apa pekerjaannya cari tahu tuh mungkin cari tahu bisa nanya-nanya nanya ke senior atau mungkin googling nonton youtube sekarang banyak pilihan cari-cari tahu teman-teman dan jangan lupa juga pada saat interview teman-teman baca lagi resumen yang ketika itu di apply pada saat sebelumnya ketika itu saya stress atau memberikan poin-poin itu seperti apa di resume kan tadi Kak Dinda juga udah jelasin bahwa setiap CV itu kalau bisa di tailor di customize sesuai dengan perusahaan yang kita apply jadi ketika itu dilihat pada saat saya apply itu saya naruh poin-poin apa aja karena nanti poin-poin itu yang akan teman-teman ceritakan oke sebelum kita masuk ke bagian interview-nya kita ngapain aja saya juga ingin memastikan bahwa preparation pada saat teman-teman mau interview itu benar jadi sebelum kita interview make sure everything is right apalagi kalau sebenarnya teman-teman sekarang ini di virtual kadang-kadang kita di virtual kita nggak bisa ngeliat diri kita tapi kalau misalnya kita physically kan kita datang ke kantor biasanya kita mampir dulu cuci tangan kemudian ke toilet dulu masih bisa cuci muka jadi dia nyisir dan sebagainya saya sarankan tetap walaupun kita di rumah dengan virtual tetap kita ngaca dulu kita lihat apa nih oh rambut saya misalnya kurang rapi oh misalnya saya bajunya miring atau bajunya misalnya kurang layak kurang pantas gitu dress up ya nggak apa-apa rapi saya nggak biasa pakai ini biasanya pakai kaos oblong ya kalau misalnya kaos oblong kalau misalnya culture perusahaan yang memperbolehkan nggak apa-apa gitu tapi kalau saya lihat tempat nanti teman-teman pengen kerja itu dianggap sebagai suatu apa ya kok interviewnya pakai kaos oblong nah itu adalah sudah satu poin yang negatif sebetulnya jadi hati-hati dan make sure bahwa teman-teman sudah mengetahui culture-nya seperti apa sehingga ketika kita tampil dengan sesuatu yang menurut kita itu udah benar itu match dengan culture di sana make sure ready out of time jadi sebelum interviewernya datang teman-teman udah duluan jangan sampai interviewernya udah nunggu anak ini anaknya ternyata dia baru join 10-15 menit setelah itu karena mungkin alasannya apalah lupa atau alasannya network connectivity problem atau apa make sure matikan juga mobile phone jangan sampai teman-teman terdistract dengan mobile phone apalagi kalau seandainya WA sekarang WA kan anytime karena bisa masuk ke kita cukup mengganggu juga virtual atau on-site oke lah kayaknya sekarang lebih banyak virtual ya makanya disini saya taruh make sure network connectivity kenapa? karena kita tergantung banget sama network connectivity saya juga beberapa kali kayak gini lagi webinar tiba-tiba putus atau misalnya lagi interview yang disana tiba-tiba blank putus nih atau suaranya tiba-tiba nggak muncul nah itu itu sering terjadi make sure kita punya backup kalau bisa terjadi apa-apa ya gimana caranya dicari aja gitu ya mungkin ngomong sama tetangga atau misalnya kita nyediain dua cek juga surrounding kita pada saat interview make sure bahwa lingkungan kita itu bukan lingkungan yang misalnya orang lalu lalang lalu lalang lalu lalang di belakang kemudian suara-suara gitu kedengaran gitu ya yang itu sangat mengganggu dan itu bisa point point minus sebetulnya nanti pada saat kita interview juga dan yang terakhir kita harus persiapkan diri kita bahwa baca lagi resumen dan make sure apa yang kita sampaikan itu adalah sejujur-jujurnya jadi memang iya jangan terlalu kita melebih-lebihkan gitu ya jangan nambah-nambahin informasi yang kita nggak kerjain tapi kita sebut kita kerjain oke ini spesifik ini spesifik untuk yang virtual make sure bahwa ketika kita duduk itu duduknya jangan terlalu membungkuk gitu ya mungkin teman-teman terbiasa begini pas nonton youtube tapi pada saat interview jangan atau sebaliknya juga jangan terlalu begini terlalu santai karena itu akan memperlihatkan bahwa kita sebenarnya nggak profesional duduk pegang kemudian posisikan yang nyaman pastinya gitu ya ini kalau bisa semuanya terbuka gitu open dan agak maju ke depan sehingga kita make sure bahwa attentionnya semua ke sana kalau duduk begini hati-hati karena kadang-kala kita terlalu santai ini soalnya kita bukan ngobrol kalau misalnya ngobrol sih ya it's okay it's a job interview anyway gitu kan make sure bahwa kita tampil secara profesional mungkin dan pada saat interviewer itu nanya atau misalnya ngobrol dengan kita kita harus kasih respon juga gitu dengan smile atau kita manggut oh ya ya pak oke oh betul ya betul oke saya paham jadi jangan hanya seakan-akan kayak screensaver gitu ya nggak berubah gitu kan diam aja itu juga akan membuat interviewer jadi bingung anak sebetulnya ngerti pertanyaannya apa enggak gitu ya itu sangat membantu eye contact eye contact juga itu sebenarnya challenge pada saat kita virtual ini kayak contoh sekarang ini ya ini kan area nih tapi sebenarnya kita kan tahu bahwa disini sebetulnya area kameranya jadi make sure kita tuh melihatnya ke arah situ ya sekali waktu boleh lah boleh lah kalau seandainya kita melihat ke sana kemari karena kita berpikir juga kadang kan perlu gitu ya untuk memastikan bahwa informasi yang masuk itu adalah apa yang mau kita sampaikan jadi kita mikir dulu gitu itu oke tapi kalau kita interview kan interviewernya kelihatan jadi kita kan ngelihat dia gitu sehingga kita seakan-akan bisa ngobrol sama dia gitu lebih nyaman lebih enak gitu ya dan eye contact juga jangan begini gitu ngeliatin terus atau begini gitu wah itu kan too intimidating gitu ya jadi kita ngeliat dengan pandangan yang istilahnya mungkin memandang tapi jangan terlalu terlalu lama gitu lihat juga pada saat memandang itu kita jangan terus melihat ke mata mungkin kalian melihat ke dahi gitu ya kita juga jangan berpikir oh dahinya gede banget ya gitu nah itu hilang fokus nanti jadi cukup lakukan itu 2-3 detik balik lagi 2-3 detik jadi kita make sure bahwa kita juga nggak terlalu karena kalau kita ngeliat ke satu sudut terus-menerus mata juga sampai body language relax gitu ya if needed gerakin tangan nggak apa-apa gitu tapi jangan begini-begini terlalu banyak dan make sure area yang disini itu nggak terlalu ketutup ya jadi jangan teman-teman tuh tangannya begini-begini sehingga mukanya jadi nggak kelihatan gitu itu juga kurang tepat jadi kalau mau bergerak bergerak karena saya tahu beberapa orang tuh ada yang ketika dia duduk nggak keluar pikirannya tapi ketika dia tangannya bergerak gitu ya gesternya ikut memberikan apa mungkin bisa membantu stimulate the brain ya mungkin ya nah ada case-case yang seperti itu make sure kameranya juga pas jangan terlalu mungkin terlalu dekat gitu ya laptopnya jangan kelihatan mukanya terlalu besar gitu kita bisa tes sebelum pada saat interview juga mungkin bisa kelihatan dan along the way pada saat lagi interview berjalan itu kita juga harus ingat terus jangan sampai kita duduk terlalu jauh atau terlalu dekat dan make only necessary gesture nah gerakan-gerakan juga jangan terlalu banyak pada saat terakhir juga make sure bahwa kita mengucapin terima kasih tapi terima kasih look in the eye gitu kemudian smile walaupun mungkin ada case-case dimana interview interviewer-nya itu harsh gitu ya agak ini istilahnya apa ya nanyanya kok nyucer banget gitu ya tetap smile and say thank you jangan oke baik karena kita kesel gitu terlalu banyak pertanyaan yang mungkin kita gak bisa jawab tetap berikan impresi yang terbaik karena kita gak pernah tahu hasilnya gimana oke sekarang kita membahas mengenai apa saja model-model dari interview yang pertama mungkin behavioral behavioral ini sebetulnya kita sebagai interviewer saya sebagai interviewer itu lebih melihat soft skill gitu ya apa sih kira-kira yang pernah dilakukan oleh si kandidat sebelumnya kita menggali dari experience ingat kata kuncinya experience ya jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya behavior teman-teman udah harus make sure itu nanti di linkkan dengan experience yang teman-teman punya nanti kita akan ada tahapannya seperti apa di next slide kemudian untuk yang technical ini biasanya untuk posisi-posisi spesifik yang membutuhkan skill atau hard skill gitu ya contohnya misalnya developer atau kalau di tempat lain mungkin engineer gitu ya oh punya skill ngedesain rumah gak ngedesain gedung gak jadi itu sebenarnya technical skill yang nanti akan di drill down itu melihatnya apakah dari experience juga kalau senangnya kita punya experience ceritakan yang ketiga contoh dari interview model ini mungkin bukan spesifik interview ya jadi ini lebih ke selection process bersama jadi focus group discussion ini sebenarnya banyak dipakai kalau seandainya kandidatnya jumlahnya cukup besar nanti akan kita highlight dan di focus group ini itu lebih spesifik untuk melihat soft skill seperti misalnya apakah kandidat ini punya kemampuan berkomunikasi yang baik leadershipnya seperti apa orangnya gampang marah apa enggak karena ini kan kita digabungkan dengan beberapa kandidat yang lain jadi mungkin akan terjadi sebuah diskusi yang seru yang agak suka panas itu akan kelihatan karakter asli orang kemudian bagaimana ketika kita itu memberikan jawaban-jawaban secara rapi dan terstruktur itu juga akan menjadi plus nilai poin dan kalau seandainya di focus group ini banyak kandidat-kandidat itu yang cenderung menginginkan show off tampil dan dia pokoknya yang harus kelihatan nah ini adalah salah satu yang harus kita perhatikan juga bahwa jangan sampai ini menjadi poin negatif pada saat mengikuti sesi seleksi melalui focus group discussion yang keempat adalah case study case study ini biasanya one on one disini yang lebih dilihat adalah kemampuan kita untuk menganalisa sebuah masalah yang mungkin kita nggak punya knowledge sama sekali ada kemungkinan seperti itu tapi kita mencoba untuk membangun hypothesis gitu ya atau hipotesa-hipotesa apa yang kita bisa lakukan dengan informasi yang limited itu sehingga bisa mendapatkan arah untuk menuju kepada jawaban maksudnya apa itu nanti saya akan jelaskan jadi disini akan dilihat kemampuan baik itu soft skill bagaimana dia bisa menjelaskan dengan baik secara runut kemampuan juga hard skill jika diperlukan mungkin dia punya kemampuan dalam hal financial analisis itu bisa dijelasin dan juga kemampuan analytical oke ini adalah yang paling sering di lapangan terjadi ketika technical model dengan behavior model ini digabung ada juga yang mengatakan istilahnya agak beda misalnya competence based interview atau CBI nah disini teman-teman yang harus teman-teman make sure adalah pada saat lagi interview keluarkan apa yang teman-teman punya pengalaman skill teman-teman bisa apa oh saya bisa menggunakan tools ini kayak tadi kan bisa menggunakan tablu domo keluarkan pada saat interview sampaikan sehingga kalau sandainya tools itu memang digunakan di perusahaan maka itu akan match oh oke oke good berarti dia bisa langsung run pada saat kita recruit fokus untuk ngebahas juga achievement jadi jangan sampai kita keselewoh bilang aduh saya tuh belum punya pengalaman pak jangan sampai kayak gitu tapi kita bisa bilang gini kalau misalnya kita gak punya achievement at all kita bisa bilang bahwa saat ini saya sedang proses ngapain contoh misalnya saya sedang mencari pekerjaan di bidang junior developer programmer ya coding yang dicari adalah orang yang ngerti misalnya mobile mobile jav atau mobile mobile kotlin lah katakan lah untuk untuk coding orang ini gak ngerti kotlin tapi dia bilang bahwa saya sebetulnya gak belajar kotlin pak tapi saya punya skill di java dan saya mempelajari dan saya mempelajari selama 3 bulan terakhir ini sehingga saya bisa menggunakan apa yang saya pelajari ini sebagai basic untuk nanti bisa adapt ke language yang lain gitu itu bisa kita ceritakan karena kadang-kadang juga yang namanya juga junior developer gitu ya orang gak akan gak akan expect bahwa kamu tuh menjago banget gitu enggak tapi ketika kita bisa ceritakan bahwa oh saya tuh punya tuh keinginan untuk mempelajari ini dan saya selama sekian bulan mempelajari ini secara fokus itu akan menjadi poin plus dan kadang-kadang juga ada beberapa case itu membutuhkan technical assessment apakah dia bikin coding ini kenapa saya bicara coding ya karena saya lihat terbloknya IT gitu ya dia bikin program nanti codingnya akan direview gitu ya oleh kita biasanya technical interviewer atau kadang-kadang juga diminta untuk bikin presentasi present misalnya kalau kita bicara mengenai produk gitu ya kalau teman-teman mau belajar mau kerja di bidang yang terkait dengan product management bagaimana ngebikin produk coba dong kamu present tiga hari sebelumnya dikasih tahu gitu ya produk apa yang kira-kira menurut kamu bisa dijual di tempat kita nah itu biasanya dibuat presentasi kemudian nanti akan ada diskusi di situ dengan interviewer sebagian besar tadi adalah technical nah bagaimana dengan behavior behavior itu biasanya diselipkan oleh interviewer di tengah-tengah dia akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau kata orang itu tricky question kalau menurut saya itu behavior question ketika teman-teman sudah bisa mendetect oh ini pertanyaan behavior kita punya tools tools namanya star star method dimana dengan star method ini teman-teman itu akan lebih mudah untuk cerita apa aja S itu sebetulnya situation pada saat itu kondisinya seperti apa kemudian yang T nya itu task apa pekerjaan yang dikerjakan oleh teman-teman action apa yang dikerjakan sorry kalau task itu responsibility nya bagaimana kemudian action itu adalah tahapan-tahapan yang dikerjakan kemudian yang terakhir R itu hasilnya seperti apa contohnya seperti ini tell me about yourself nah ini saya bilang sebagai pertanyaan warming up karena biasanya interviewer itu ingin tahu ini orang ini seperti apa sih dia bagaimana dia menceritakan tentang dirinya sendiri ketika dia nyaman cerita tentang dirinya sendiri maka kita bisa go through tapi kalau dari dirinya sendiri aja dia bingung saya kerjakan apa ya habis itu kedepannya akan challenging ketika ada pertanyaan tell me about yourself ingat star pengalaman saya apa ketika ketika saya kuliah atau ketika saya ada event misalnya di rumah ceritakan oh saya panitia kurban oh saya panitia acara pasca misalnya jelasin T task nya apa di panitia tersebut atau di komite tersebut saya diberikan tanggung jawab untuk apa contohnya oh saya diberikan tanggung jawab sebagai bendahara baru kita masuk ke action nya apa sebagai bendahara kamu ngapain ya saya itu ditugaskan untuk ngumpulin dana sekian selama sekian bulan apa yang saya lakukan sebut baru masuk ke R hasilnya gimana hasilnya target 3 bulan bisa saya penuhi misalnya 2 bulan dan dalam 3 bulan itu saya bisa lebih 200% dari target over the target misalnya jelasin jadi dengan adanya star tadi teman-teman itu bisa framing jawabannya bahkan nanti ini sepulang dari sini teman-teman bisa mulai latihan oke ini adalah jawaban-jawaban star yang akan saya sampaikan kalau pertanyaannya larinya karena behavior ini juga pertanyaan yang biasanya disampaikan oleh interviewer di awal-awal atau kadang-kadang setelah ngomong tentang technical muncul pertanyaan ini kalau ada pertanyaan ini jangan pakai metode star ini bukan behavior ini sebetulnya ingin melihat bahwa apakah kita itu kenal dengan diri kita sendiri dan kita nyaman untuk menyampaikan kalau ada pertanyaan mengenai weakness teman-teman jangan cerita kok saya itu gak bisa orangnya gak sabar jangan tapi teman-teman harus cerita sekebalikannya saya itu ingin meningkatkan kemampuan saya dalam hal titik-titik gitu ya kemudian apa yang teman-teman lakukan sebagai contoh misalnya teman-teman tidak terbiasa untuk public speaking karena bukan seseorang yang sering aktif di organisasi misalnya saya itu ingin memiliki kemampuan atau meningkatkan kemampuan saya dalam hal communication skill dan saya melakukannya dengan cara apa jelasin misalnya oh saya sering berlatih dengan bikin materi sendiri kemudian latihan di depan mirror misalnya itu yang paling simple atau saya coba-coba ikut acara-acara kemudian saya banyak cerita di situ mungkin acara komunitas di mana teman-teman itu punya hobi dan di situ suruh coba ceritain dong kamu bagaimana cara bikin ini menjadi sesuatu hal yang bagus misalnya hobi apa misalnya hobinya terkait dengan otomotif atau apa tanaman misalnya tanaman cerita selama sekian bulan terakhir saya ikut komunitas-komunitas sehingga di komunitas itu saya bisa lebih banyak bercerita dan sebagainya kemudian yang ketiga jelasin juga setelah saya ikut itu saya menjadi lebih nyaman dengan diri saya saya bisa lebih enak untuk menyampaikan sehingga nah itu jadi seperti itu jadi jangan langsung jump into point sama halnya juga dengan pertanyaan sifatnya begini apa keunggulan kamu dibandingkan kandidat-kandidat yang lain oh saya orangnya adalah hard worker nah itu jangan cerita seperti itu nah kalau yang tadi teman-teman bisa relate dengan star gunakan experience karena experience itu akan lebih mudah untuk menjelaskan strong point kalau saya nggak punya pengalaman bagaimana ya nggak mungkin pasti teman-teman punya pengalaman apapun itu gitu ya mungkin di lingkungan pertemanan di keluarga benar-benar saya nggak punya oke get get one get some kalau perlu gitu dapetin sebanyak mungkin pengalaman aktif cari-cari gitu kan cari-cari tahu apa sih kegiatan-kegiatan aduh saya sukanya menyendiri oke kamu ceritain pada saat menyendiri kamu ngapain oh saya misalnya sukanya hobinya baca buku atau saya hobinya misalnya yang kalau orang-orang menyendiri itu sukanya ngapain ya bikin vlog gitu misalnya atau apapun itu ceritakan gitu jadi jangan sampai kita bilang kita nggak punya ini contoh behavioral question juga ini udah agak dalam ya kalau tadi itu masih di awal-awal masih pemanasan coba ceritakan apa yang kamu lakukan ketika kamu tuh kerjanya tuh sudah mepet deadline kemudian bos kamu teriak-teriak gitu stressful environment istilahnya ya bos teriak-teriak ditagi-tagi terus teman-teman jangan langsung cerita pada saat saya bekerja dalam situasi yang seperti itu maka saya akan lakukan satu saya akan banyak berdoa misalnya gitu atau saya akan segera bagi tugas jangan jangan jump into conclusion tapi gunakan tadi metode setarnya ambil salah satu contoh case situation apa atau kapan kejadian itu kita rasakan misalnya pada saat saya di kepanitiaan acara apa gitu ya apa tanggung jawab Anda oh tanggung jawab saya adalah sebagai panitia dan saya melid sebagai ketua acara misalnya oke apa yang kamu lakukan supaya acara itu berlangsung dengan sukses ceritain oke kita punya limited waktunya mepet pembicaranya belum ada budgetnya gak ada kemudian topiknya juga masih gak jelas izin dari dari mungkin dekanat belum ada atau jurusan belum ada gitu ya apa yang kamu lakukan ceritain dan hasilnya bagaimana gitu disini hasilnya jelasin yang positif jangan ceritain akhirnya acaranya bubar ya jangan acaranya gagal jangan itu berarti teman-teman salah ngambil contoh tapi ceritain yang acaranya sukses gitu ya sehingga dihasilkan acaranya bisa berjalan dengan baik budget juga lebih dan positif hasilnya dan selesai dan selesai ceritakan seperti itu ingat star ya nah ini buat latihan nanti teman-teman juga bisa mungkin coba bikin-bikin apa ya starnya kalau ada pertanyaan seperti ini sebagai seorang leader bagaimana teman-teman itu handle difficult person difficult person ini artinya orang bisa aja misalnya teman kita ini keras kepala gitu ya dalam satu kepanitiaan dimintain tanggung jawab sebagai ah dia gak mau kerjain karena gue gak suka gue gak suka pegang acara gue sukanya pegang menjahara misalnya gitu dikasih tugas sebagai itu nah dia gak mau kerja nah apa yang teman-teman lakukan coba dibikin nanti situasinya seperti apa kemudian contoh pertanyaan berikutnya misalnya coba jelaskan pada saat teman-teman itu bikin kesalahan pasti ada kesalahan yang sempat dibikin kan ambil salah satu case and how you handle it sampai akhirnya itu kesalahan itu bisa diperbaiki teman-teman ceritakan juga jadi jangan langsung jump into conclusion gunakanlah star star terus latihan ada banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa browsing juga yang modelnya seperti behavior ini yang jelas behavior ini tidak diharapkan penjelasannya singkat dalam satu kalimat penjelasannya harus beberapa karena itu yang diharapkan dari si interviewer dia bisa melihat thinking proses kita oh dia itu pernah punya pengalaman seperti ini apa yang dia lakukan akhirnya hasilnya seperti apa bagian selanjutnya adalah fokus group discussion ini bukan interview dengan interviewer tapi sebetulnya ini lebih kepada selection process kalau seandainya kandidatnya banyak kalau kandidatnya ada ratusan atau ribuan yang diambil cuma sekian 10 20 maka biasanya ini yang dilakukan karena itu akan cepat juga dan yang kedua kalau seandainya ini ingin dilihat bahwa memang karakter-karakter yang muncul itu dalam sebuah setting yang bersama-sama biasanya program management trainee atau officer development program yang menggunakan focus group discussion kadang-kala istilahnya focus group discussion ada moderatornya kadang-kala dia sifatnya lebih ke leaderless discussion jadi oke ini topiknya silahkan diskusikan jadi mungkin ada 5 sampai 10 orang rata-rata sih di antara kisaran itu tidak terlalu banyak orang nah nanti itu akan dilihat oke kita mulai dari atas dulu mungkin ya kalau focus group discussion yang ada fasilitatornya fasilitator akan menyampaikan bentuknya kayak Najwa mungkin gitu ya Najwa pada saat dia lagi interview gitu ya nanya satu kemudian dia trigger pertanyaan nanti siapa lagi yang ngejawab mungkin yang si A ngejawab yang B gak setuju gitu dan seterusnya dan apa yang dibahas disini bisa jadi emang gak ada hubungan sama pekerjaan contohnya misalnya perusahaannya Astra tapi mungkin topik yang dibahas bisa jadi gak berhubungan case-nya case yang lain contohnya misalnya topik tentang PPKM darurat apakah harus diperpanjang umum kan harusnya semua teman-teman tahu gitu PPKM darurat haruskah diperpanjang silahkan diskusikan dan itu akan dilempar nanti nah disitu yang harus teman-teman lakukan adalah take initiative kalau yang lain gak ada yang ngomong kita yang memulai ya jadi kalau dulu tuh ada istilah silence is golden kalau disini tuh silence is not golden jadi harus ngomong karena ini kan kesempatan gitu untuk menyampaikan kita ini seperti apa buat teman-teman yang terbiasa sumbu pendek hati-hati ketika misalnya ada challenge dari kandidat yang lain ke kita jangan emosi jangan keluarkan kita tuh emosi jangan sampai kelihatan gitu ya kalem dulu kemudian pikirin kira-kira kita argumentasinya seperti apa untuk menjawab tersebut karena itu adalah bagian dari penilaian kenapa? karena selain fasilitator biasanya akan ada banyak tuh nanti reviewer-reverer yang disekeliling kita baik itu kelihatan atau enggak yang akan menilai dan pada saat kita menyampaikan ide-ide atau gagasan sampaikanlah dengan cara yang terstruktur sehingga orang juga nangatnya lebih enak dan reviewer juga akan menilai bahwa itulah nilai plus dari kita jangan ragu kalau kita perlu nulis tulis karena kadang dengan nulis itu kita jadi lebih terstruktur lebih teratur enggak apa-apa enggak masalah kita pada saat lagi ke focus group misalnya kita lihat catatan it's okay enggak wajib untuk kita harus mengingat segala sesuatunya ketika orang lain lagi ngomong jangan motong atau jangan terlalu sering motong kita harus hargai juga kalau sendirian ada orang yang terutama tidak sesuai atau tidak sependapat dengan kita dan kalau bisa sebelum sesi itu berakhir kita sudah sampaikan menurut saya berdasarkan argumentasi yang saya sampaikan sebelumnya maka sampaikan sehingga disitu nanti teman-teman bisa ketahuan bahwa bagaimana teman-teman sudah terbiasa dengan setting dalam sebuah tim karena disini yang dinilai juga tidak hanya kemampuan kita untuk berargumentasi tapi bagaimana kita leadershipnya dan juga bagaimana kita teamworknya oke next mungkin ini kita masuk ke yang case study model case study ini sebenarnya mirip-mirip dengan focus group hanya bedanya kalau focus group orangnya banyak kita di-presend sebuah topik boleh nanti kita menjelaskan bersama-sama dengan orang lain kalau focus group kalau case study kita hanya sendiri biasanya juga interviewernya sendiri atau mungkin beberapa case ada yang 2-3 orang untuk management consulting seperti mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Accenture atau McKinsey atau BCG Kearney ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang strategic management consulting mereka biasanya menggunakan model case study ini untuk menseleksi kandidat-kandidat pada saat teman-teman dihadapkan pada sebuah topik jangan langsung menjawab jangan langsung menurut saya rekomendasinya begini enggak itu jump to conclusion juga pahami dulu isunya seperti apa kalau seandainya dia hanya memberikan informasi yang sedikit kita tanya oh apakah kita bisa menggunakan asumsi seperti ini asumsinya apa jelaskan dan nanti berdasarkan asumsi itu maka teman-teman keluarkan oke oleh karena itu jika ini begini maka menurut saya satu dua tiga jelasin dianalisa asumsi-asumsi tadi kesimpulannya menurut kami atau menurut saya saya merekomendasikan seperti ini satu dua tiga jelasin ini ada contoh kasus simple contoh kasusnya misalnya biasanya ini terkait dengan pengambilan keputusan yang levelnya strategik yang ada impact ke bisnis teman-teman mungkin bisa baca ya ini sampel aja nah orang ini mau bikin bisnis di Bali dia nanya ke kita sebagai seorang konsultan menurut Anda sebagai konsultan saya kalau buka di Bali sukses gak simple pertanyaannya kan gimana caranya kita menjawab ini orang ini kan duitnya banyak lah modalnya cukup lah dia punya restoran dimana-mana oke pak bisa bisa bikin di Bali karena Bali itu bagus tulisnya banyak gitu kan dan banyak juga orang expat yang akan makan steak pasti anda akan sukses gak begitu gitu caranya gunakan yang tadi structure the case dengan menggunakan poin-poin yang tadi pertama kita pahami bahwa dia latar belakang itu siapa gitu ya dia itu adalah seseorang yang memang mendirikan restorannya itu biasanya itu yang secara segmen itu memang ke atas gitu ya luxury gitu artinya kalau nanti dia mau bikin di Bali apakah Bali sebuah opsi yang tepat kalau seandainya Bali merupakan opsi yang tepat dimana kira-kira sebuah restoran steak dan orang-orang yang datang ke situ itu adalah yang kelasnya menengah ke atas itu yang harus kita rekomendasi apakah bikinnya di Bali Utara misalnya di Lovina atau bikinnya di Kuter atau bikinnya di Ubud atau di Saner kita harus dapetin datanya kalau seandainya kita gak punya datanya pada saat interview kita keluarkan asumsi asumsi kita bahwa harga steak dia sekian dimana ini akan dibeli oleh orang-orang yang bakal seperti ini kalau konsultan beneran mereka akan cari tahu di area tersebut berapa range harga hotelnya hotelnya dulu yang dilihat sehingga kalau hotelnya tidak harga mahal ya membeli itu juga pasti akan mencari tempat-tempat yang luxury juga artinya they can afford mereka bisa bayar bukan daerah populate yang backpacker bukanya di situ belum tentu laku keluarkan data itu kemudian dihitung juga berapa banyak orang yang tinggal di situ ketersediaan hotel compare dengan tamu yang datang keluarkan analisa kalau kita tidak punya datanya asumsi gunakan asumsi jelasin apa lagi kemudian analisa yang bisa kita lakukan oh berapa banyak turis yang datang kembali setiap bulan setiap tahun bagaimana industri restoran di sana jelasin dengan data-data atau asumsi yang kita punya oh industri restoran di sana satu seperti ini di beberapa area dia lebih banyak seafood di beberapa area ini lebih banyak yang makanannya seperti ini beberapa area ini makanan-makanan yang lebih cenderung yang lagi happening saat ini atau beberapa area dia restoran-restoran menjual view jadi bukan hanya makanan tapi bagaimana lokasi di situ nah itu keluarkan dari situ kita tampilkan data analisa kita oh lokasi ini seperti ini ini seperti ini seperti ini seperti ini compare dengan data tadi misalnya ada berapa banyak turis dengan kelas yang middle up atau kelas atas dari situ kita bisa merekomendasikan ingat ya merekomendasikan kita bisa merekomendasikan jika sandinya akan dibuat di sana maka lokasinya di sini tapi bisa jadi tidak berhenti di situ kalau teman-teman bisa eksplor lagi bagaimana kalau sandinya kita lihat lokasinya bukan di Bali misalnya kita lihat lokasinya di Jakarta keluarin data-datanya nah sehingga kita punya rekomendasinya itu dua either this you take this or you take this jangan lupa ya sekarang lagi kondisi kayak gini teman-teman juga gunakan asumsi misalnya oh ini akan didirikan restorannya pada saat kondisinya udah gak covid kalau zaman kayak gini udah pasti orang gak akan mal akan sulit sekali kayak gitu ya jadi semua asumsi-asumsi itu teman-teman harus sampaikan kalau misalnya gak ngerti tanya aja gitu jadi apakah kita memiliki data ya di lokasi ini berapa turis yang datang nah nanti biasanya interviewernya atau fasilitatornya dia punya data hanya dia datanya gak dikeluarkan semua di awal dia keep dia hanya melempar kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu membuka sama memberikan informasi kalau kita tanya atau kalau seandainya kita arahnya udah bener dia akan tambahin atau kalau udah melenceng jauh dia akan ngarahin lagi let's say we have data like this datanya seperti ini what would you do dengan data ini oh oke berarti gue tadi salah nih agak belok nih balik lagi dengan menggunakan data itu itu kurang lebih mengenai case study questions oke itu beberapa contoh dari yang sudah saya cabarkan ya jadi mungkin sebagai akhir dari sesi interview seberat apapun itu interview seberapa momentnya gitu ya teman-teman yang merasa gak nyaman gitu misalnya di akhir itu teman-teman harus rilis rilis semuanya tampilkan bahwa kita tuh appreciate their time kita enjoy prosesnya dan say thank you juga tanyakan apa yang bisa dijadikan improvement buat kita pada saat interview apakah mungkin ada hal-hal yang kurang dari segi penyampaian atau apa atau apa gitu ya sehingga itu bisa menjadikan masukan yang baik buat kita untuk we don't know bisa jadi kita akan kembali lagi ke mereka gitu karena interview kadang ada juga yang sekali atau dua kali di posisi yang sama dan kalau seandainya memungkinkan make a follow up call tanya pak hasil dari interview kemarin bagaimana atau kalau enggak bisa juga dengan menggunakan email saya sebenarnya enggak rekomen kalau WA karena kadang WA itu juga kita enggak tahu siapa gitu kalau misalnya kita mau nanya lewat WA make sure sebelumnya sudah pernah komunikasi lewat WA dulu gitu dengan interviewer atau misalnya dengan yang menyelenggarakan interview tersebut gitu jawab kita bisa nanya ada enggak kira-kira next sessionnya next roundnya seperti apa oke ini slide yang terakhir sebagai interviewer apa yang dilihat dari kandidat pertama itu adalah kompetensinya dalam arti keahliannya dia punya skill enggak untuk posisi tersebut apakah orang ini pas kalau seandainya kita rekrut kita nyarinya levelnya misalnya senior dia masih terlalu junior kayaknya enggak pas ada juga yang kita mencari orang fresh graduate nah kalau fresh graduate biasanya kita melihat adalah dari potensinya ini anak ini kayaknya bagus nih dari raw materialnya dia cara berpikirnya benar oke lah dia enggak punya knowledge tentang produk kosmetik gitu misalnya tapi dia melamar ke perusahaan yang bergerak di kosmetik let's say kayak tadi misalnya PNG SK2 atau yang produk lokal Paragon tapi dia punya sense of business di jalan dia ngerti nah ini kayaknya orang ini cocok nih kita jadikan manajemen trainee dan perlihatkan juga bahwa kita tuh punya keinginan untuk belajar hal yang baru jadi energi kita tuh kelihatan jadi dimulai dari cara duduk menyampaikan menjelaskan kemudian juga kita yakin bahwa apa yang saya sampaikan itu bisa memberikan liat tambah bagi perusahaan Anda misalnya gitu ya nah dari situ tuh bisa menjadikan sebuah nireh plus dan yang terakhir biasanya interview juga akan melihat ini cocok enggak ya dengan culture kita cocok enggak ya dengan arah perusahaan ini kemana nih perusahaan ini mau bergerak teman-teman misalnya apply ke startup gitu ya tapi teman-teman berharap semuanya udah ready terutama kalau startup yang masih baru itu enggak mungkin kecuali kalau yang udah gede ya udah udah kelasnya udah bukan startup bener-bener baru tapi udah fintech lah atau mungkin sekarang juga mulai trend tuh health tech gitu ya apakah kita punya visi yang sama dengan perusahaan misalnya ingin menyediakan platform edukasi ingin menyediakan akses kesehatan kepada masyarakat punya enggak hal yang sama dan apa yang selama ini teman-teman udah contribution sudah contribute kalau misalnya teman-teman punya kegiatan-kegiatan volunteering sampaikan terutama untuk perusahaan-perusahaan yang punya visi dan misi yang terkait dengan people itu akan menjadi sebuah nilai plus oke mungkin sebagai kalimat penutup ya bahwa gak usah khawatir kalau misalnya teman-teman gagal di interview atau belum lanjut ke tahapan berikutnya it's okay tempat pekerjaan gak jadi situ aja coba lagi dan jelas make sure bahwa pada saat kita interview itu kita dapat kita bisa evaluate apa nih kira-kira yang kurang karena bisa jadi kekurangan bukan di kita tapi gak cocok gak match antara mungkin pekerjaannya culture-nya atau mungkin dengan kitanya gitu ya nanti kita juga gak cocok karena kadang-kadang itu akan terlihat pada saat interview oke good luck untuk proses interview-nya untuk mencari kerjanya dan sebagaimana seorang philosopher ya menyatakan bahwa yang namanya keberuntungan itu sebetulnya bukan hanya karena faktor ada kesempatan aja tapi juga kita udah prepare tanpa kita sadari ketika kita prepare kesempatan itu terbuka maka kita adalah orang yang beruntung dan sebagai slide yang terakhir tadi terakhir dulu ya ini kita di Mandiri juga mempunyai jenis-jenis pekerjaan ataupun role yang cocok buat teman-teman yang ada di Fresh Graduate teman-teman silahkan untuk cek di mandirik mandirikcareer.net kita ada program officer development program atau management trainee ada juga yang banking staff itu non-management trainee dan kita juga punya experience lawyer jadi kalau teman-teman merasa kayaknya ini cocok dengan visi dan misi saya kemudian saya ingin mencoba silahkan berkunjung dan apply ke sana oke itu saja dari saya terima kasih saya kembalikan ke moderator oke terima kasih untuk Bang Oshie ya oke terima kasih Bang Oshie atas materinya kepada Bang Oshie dan benar-benar daging banget ya teman-teman ya ini materinya sungguh lengkap jadi ada guidance-nya gitu ya mulai dari practical steps gimana cara jawab tell me about yourself tadi juga udah dibahas sama Bang Oshie kemudian ada jenis-jenis interview yang mungkin agak baru nih untuk teman-teman semua gitu ada behavioral technical FGD dan juga ada case study dan the most important thing di dalam keadaan pandemi seperti ini adalah virtual interview nih gimana sih caranya kita meyakinkan interviewer bahwa kita sudah siap dengan matang gitu ya yang pertama dari cara kita duduk kemudian dari eye contact kemudian body language dan yang terakhir itu how kita ngasih thank you notes ataupun ada embrace ending yang tadi Bang Oshie juga sempat jelasin gitu nah selain itu tadi juga udah dibahas ada beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan yang pertama dari kompetensi passion apakah culture kita fit sama company-nya dan apakah kita punya memiliki growth mindset gitu ya apakah kita willing to learn something new even itu bidangnya mungkin tidak sesuai sama kita oke sekali lagi terima kasih untuk Bang Oshie selanjutnya kita udah denger tadi kan dari mulainya pin CV kemudian ngadepin interview nah sekarang kita mau dengerin nih dari perspektif pelamar kerja which is mungkin mahasiswa final year di sini ataupun teman-teman yang lagi mau apply internship gitu ya buat program kampus merdeka langsung saja kita undang untuk pembicara kita yang terakhir yaitu Bang Iqbal Ramdhani Teknik Elektro Angkatan 2014 yang saat ini bekerja sebagai power system engineer di PT Marti Jakarta sebagai gambaran atau perkenalan singkat selama kuliah dan bekerja Bang Iqbal menorehkan berbagai prestasi seperti Mapres Akademik Departemen Tanik Elektro pada tahun 2016 dan mendapatkan penghargaan Youngest Employee of the Year dari PT Marti Jakarta pada tahun 2018 yuk langsung kita simak pengoparan materi dari Bang Iqbal waktu dan ruang zoom dipersilakan oke terima kasih Zian atas kesempatannya terima kasih juga untuk Ilunek dan Ime sudah mengundang saya untuk coba sharing ya jadi tadi dari Kak Dinda sudah kita belajar perspektif bagaimana cara buat CV yang baik kemudian dari Bang Osi juga kita sudah belajar bagaimana caranya kita handle interview dan kira-kira harapan dari seorang HR terhadap interview dari Fresh Grid itu seperti apa nah sekarang aku sih sebenarnya lebih pengen sharing ya mengenai bagaimana aku dulu interview terus pengalaman selama interview terus apa aja poin-poin dari seorang Fresh Grid ketika meng-handle sebuah interview oke sudah terlihat ya sudah Bang oke oke jadi outline-nya sebenarnya tidak terlalu banyak ada perkenalan terus ada yang kedua ada job hunting proses terus ada preparation-nya seperti apa terus ada juga bagaimana cara kita handle nervous ada juga bagaimana cara kita membawakan first impresi yang baik ada juga bagaimana cara kita personal branding sebagai seorang Fresh Grid karena tidak punya pengalaman kerja yang banyak kemudian ada juga bagaimana sih pada saat interview kita harus memilih kata-kata yang sesuai barulah yang terakhir bagaimana caranya dulu aku interview dari proses pre-interview kemudian interview dan terakhir post-interview-nya seperti apa oke jadi sedikit gambaran mengenai saya nama saya Iqbal umurnya 24 tahun saat ini bekerja di PT MRT Jakarta sebagai seorang post-term engineer sudah kurang lebih tiga tahun kemudian pendidikan terakhir sebenarnya master di UI untuk pekerjaan sendiri sebelum di MRT setelah lulus Sarjana saya sempat ikut research bersama tim Pak Budi ada tiga tiga proyek yang dikerjakan kemudian juga selama kuliah sempat menjadi asisten laboratorium di TTPL untuk organisasi 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 sama seperti kalian mungkin mostly dulu aku di IME sebagai seorang R&D lead bank terus terakhir di IEEE juga sebagai internal development untuk volunteering experience sebenarnya 2020 pernah jadi speaker di sharing session IME dulu bareng dua orang lainnya terus ada juga pernah jadi exhibitor di haril district nasional sama di benah kampus toko achievement tadi sudah disebutkan oleh Zian nah untuk kita lanjut ke proses job hunting jadi sebelum interview kan kalian harus cari lowongan pekerjaan itu seperti apa dan dapatnya kira-kira dari mana jadi ini ada empat tempat dimana dulu saya dapat job apa namanya job vacancy yang pertama ada online job website itu biasanya kalian bisa dapat di job street ada juga dapat di link in ada juga di caliber ataupun di lain-lain seperti glintz dan lain-lain nah kemudian saya juga rajin buka company website biasanya kalau kalian buka company website ada di career page-nya atau kalian bisa googling sendiri misalnya nama company-nya MRT terus kalian klik kalian ketik di kata keduanya career jadi misalnya MRT career atau misalnya Wika career atau waskita career itu biasanya langsung ke direct ke career page dari company-nya terus ada juga dari UI UI itu menyediakan yang namanya CDC career development center kalau kalian sudah lulus kalian dapat membership CDC I don't know 3 atau 6 bulan gratis nah kadang-kadang suka ada email masuk misalnya dari BNI nyari atau dari apa nyari ODP atau nyari MT itu kita dapat email langsung kemudian dari DTE tapi karena sekarang kuliahnya online jadi gak bisa lihat di mading ya terus yang lain-lain terus yang keempat mungkin yang sedikit lebih penting yaitu dari colleagues seperti whatsapp group atau telegram kemudian dari teman dari kolega lainnya yang I don't know kalian meet di mana terus ada juga dari keluarga seperti itu nah alhamdulillahnya di antara 4 ini saya itu bisa kerja di MRT dari colleagues jadi saya waktu itu dapat info lowongan di MRT itu dari Pak Amin jadi dari Pak Amin saya dihubungkan dengan MRT-nya dapat interview beberapa kali interview kemudian prosesnya gak lama sih 1,5 bulan atau 2 bulan langsung terima seperti itu nah pada saat kalian baca job vacancy ada beberapa tips dari saya kira-kira yang harus kalian perhatikan itu seperti apa aja yang pertama read carefully jadi read dari atas sampai bawah baca satu-satu per kata per kalimat seperti apa terus yang kedua biasanya dalam job vacancy itu ada role dan ada requirement-nya jadi role-nya misalnya power system engineer requirement-nya harus bisa etap atau harus mengerti gimana cara bikin simulasi power atau gimana caranya apa-apa-apa nah itu kalian harus match nih role dan requirement-nya dengan kondisi kalian atau skillset kalian jadi kalian juga harus match dari requirement terhadap skillset kalian terus yang keempat kalau kalian dapat email dari job hunting-nya dari tempat kalian ngelamar terus dapat panggilan untuk interview baca baik-baik body email-nya kadang di body email itu kalian harus ngirim lagi suatu dokumen atau kalian juga harus baca sendernya misalnya namanya AAA atau SSX ad nah ad-nya itu harus kalian baca domain-nya kadang kan suka banyak job scam ya misalnya dapet panggilan dari Wika tapi ternyata domain-nya adalah wika.co.us atau wika.apalah gitu jadi kalian harus baca baik-baik domain-nya nah kalau kalian rasa itu takutnya scam kalian mungkin bisa coba cari colleagues atau kolega kalian di perusahaan tersebut dan coba tanya coba cross-check apakah benar email yang kalian dapat itu benar-benar dari HR-nya mereka atau dari talent acquisition-nya mereka seperti itu mungkin sedikit pengalaman kemarin saya sempat bantuin teman saya untuk ada sebuah interview terus kemudian beliau sedikit ragu apakah sendernya itu benar-benar dari perusahaannya atau enggak terus kemudian saya coba cross-check saya coba hubungi talent acquisition-nya alhamdulillah juga talent acquisition-nya sangat operatif dan sempat memberi konfirmasi juga kalau memang itu benar dari perusahaannya gitu jadi bisa lanjut ke proses interview oke lanjut ke halnya nih mulai sebelum interview jadi setelah kalian selesai job hunting kemudian dapat panggilan interview kira-kira apa yang harus kalian siapkan sebelum interview pertama kalian harus cari tahu company yang kalian apply itu seperti apa atau bergerak di bidang apa atau visi-visi seperti apa jadi informasinya dapat dapetnya dari mana dari website dari berita dari social media atau lainnya sedikit tips dari saya mungkin yang kalian yang kalian harus baca kalau company-nya sudah cukup besar dan sudah settle misalnya seperti tempatnya Bang Osi terus misalnya ada juga dari BUMN lainnya kalian coba baca visi-misinya terus kemudian growth-nya seperti apa nah terus mungkin kalau perusahaannya di bidang digital atau startup kalian harus baca growth-nya dari tahun ke tahun itu seperti apa nah gunanya gunanya buat apa jadi gunanya ketika kalian ditanya misalnya kenapa sih kamu mau banget kerja di tempat kami jadi kalian bisa menggunakan data-data tersebut data-data pendukung tersebut untuk kalian elaborasi terhadap jawaban kalian misalnya ditanya kenapa mau kenapa mau kerja di sini terus aku jawabnya ya soalnya growth dari perusahaan ini selama 5 tahun 5 tahun terakhir sangatlah tinggi kemudian market industri dari perusahaan ini juga sangatlah besar share marketnya juga besar jadi saya rasa perusahaan ini memang cocok bagi saya untuk menjadi pekerjaan pertama saya dimana saya dapat belajar dan membantu perusahaan ini untuk terus berkembang seperti itu nah terus yang kedua understand your role dalam arti dalam job vacancy-nya dalam job posting information-nya baca baik-baik role-nya seperti apa dan requirement-nya seperti apa jadi apakah requirement-nya sudah sesuai dengan skillset kalian atau belum jika sudah ya it's okay kalian bisa asah lagi tapi jika belum kalian harus banyak belajar lagi karena paling penting pasti requirement-nya akan ditanyakan kembali pada saat interview terus do some research balik lagi jadi kalian butuh soft skill dan hard skill-nya seperti apa kalian harus tetap belajar dan yang terakhir the calm before the storm dalam arti hamil satu interview kalian jangan panik kalian jangan jangan malah nervous pada saat hari esoknya nervous itu malah nge-drive kalian untuk jadi gugup terus ngomongnya jadi terbata-bata seringkali aku dengar ada teman-teman yang cerita setelah interview pada saat interview terbata-bata jadi tidak tidak maksimal jadi padahal orang itu sudah sangat baik sebenarnya tapi ketika pembawaannya tidak maksimal ketika ngomongnya terbata-bata jadinya kurang terlihat baik di mata interview-nya sedikit quotes dari Benjamin Franklin bahwa yang beliau sampaikan by failing to prepare you are preparing to fail jadi kalian harus prepare dengan sangat baik prepare lah semaksimal mungkin sebaik-baiknya yang menurut kalian itu paling baik oke nah lanjut karena tadi sedikit saya singgung tentang nervous kira-kira seperti apa sih cara untuk overcoming your nervous atau mengurangi dari nervous kalian jadi 16-16 ini bisa kalian baca satu-satu tapi yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah orang itu pasti punya cara untuk coping dengan nervousnya masing-masing kalian kan sudah hidup ya at least 20 tahun lah 20 tahun lebih lah terus udah ngelewatin UN SD SMP SMA udah ngelewatin SBM PTN udah ngelewatin Mabim udah ngelewatin MADK udah ngelewatin apa namanya udah ngelewatin ujian udah ngelewatin remet dan lain-lain di setiap ujian itu pasti kalian sudah punya masing-masing udah punya cara coping nervousnya masing-masing ya jadi know yourself cari tahu sebenarnya kalian itu cara overcome nervousnya seperti apa dan stick with it jangan pakai cara orang untuk nervous jangan pakai cara orang untuk overcoming your nervous karena kalian itu unik setiap manusia itu unik pasti punya cara masing-masing untuk overcoming your nervous gitu tapi sedikit tips mungkin buat buat kalian yang paling penting adalah be prepared dan jangan jangan anggap bahwa interviewer itu musuh kalian yang harus kalian taklukan anggap aja itu teman jadi ketika pada saat datang kalau kita udah anggap teman jadi kayak interviewer kan bawaannya kayak diskusi biasa ketika diskusi biasa kalian bisa keluarin keluarin your best untuk ya untuk interviewernya jadi interviewernya juga bisa tahu kamu itu seperti apa sebenarnya gitu oke lanjut nah pada saat kalian duduk di interview pertama kalian harus bisa memberikan first impression yang sangat baik karena manusia pada dasarnya ketika melihat mencoba apa ya ketika mencoba memahami ketika mencoba mengenal lawan bicaranya pasti yang pertama kan yang dilihat dari first impression seperti apa nah yang pertama kalau dulu interviewnya masih banyak yang offline belum kayak sekarang sudah mulai migrasi ke online mulai migrasi ke Zoom ke Google Meet ETC yang pertama yang pasti show up on time jadi sudah sudah pasti kalau yang terbaik adalah arrive earlier jadi memang harus datang duluan dulu aku pada saat interview at least datang itu setengah jam sampai 20 menit sampai setengah jam sebelumnya jadi sudah duduk sudah tahu tempatnya di mana sudah duduk sudah siap-siap terus kenapa show up on time itu penting jadi buat memperlihatkan kalau kalian itu reliable kalian sangat menghormati waktu kalian sangat bisa diandalkan seperti itu kalau misalnya kalian ternyata running late memang harus terpaksa terlambat kalian harus memberitahu ke interviewernya as soon as possible dan jujur ya kemarin aku sempat baca-baca di sosial media terus ada yang cerita seorang HR dia harus nge-decline satu orang karena ternyata satu orang itu pas ditanya kok belum datang gitu kan dia jawab maaf telat tapi belum dibaca Whatsappnya jadi kayak baru muncul di notifikasinya gitu kan terus ternyata notifikasinya dia di-late bawahnya dia ngomong Kak aku lagi sakit jadi kan ketahuan ada dua pernyataan yang berbeda yang pertama dia ngomong salah baca yang kedua dia ngomong lagi sakit nah gara-gara itu dia harus di-decline karena ya udah udah gak jujur lah intinya gitu jadi kalau emang kalian running late ya let the interviewer know as soon as possible dan kalian harus honest dia harus jujur gitu karena ya kejujuran pasti akan membawa ke sesuatu yang baik event itu menurut kalian kurang baik seperti itu terus yang kedua dress professionally ya both online maupun offline kalian harus gunakan yang proper yang proper sesuai dengan company-nya kalau company-nya santai kalian gunakan sesuatu yang santai tapi kalau misalnya company-nya udah settle ya dress professionally lah kalau memang kalau sekarang sih profesional ya pasti profesional kalian pakai kemeja lah at least kalau misalnya kalian mau terlihat lebih baik wear your suit terus pakai dasi pakai jazz juga jadi kelihatan lebih profesional tapi balik lagi ini kalian harus tahu perusahaan yang kalian apply dan kira-kira apa namanya kira-kira lingkungannya itu seperti apa terhadap dressnya gitu kalau dulu sih aku pasti pakai kemeja sama pakai dasi sih kadang-kadang jadi kalau misalnya perusahaannya udah kalau misalnya dulu aku apply di management consultant biasanya pakai dasi tapi kalau ada beberapa perusahaan juga nggak pakai dasi gitu sih terus pada saat interview ketemu pertama sama interviewer kalian tarik napas panjang jangan lupa untuk senyum kalian grade the interviewer dengan baik misalnya selamat pagi bu selamat pagi pak terus kalian harus memperlihatkan enthusiasm kalian karena effort kan show interest ya jadi kalian harus bisa memperlihatkan kepada interviewer kalau kamu tuh sangat jadi kalian harus memperlihatkan enthusiasm kalian kalian harus memperlihatkan effort kalian terus pada saat interview kalian juga boleh nih share a story satu atau dua terus yang terakhir harus dengar jadi pada saat interview itu balik lagi ini merupakan proses diskusi gitu jadi jangan kalian motong langsung kalau misalnya interviewer lagi sedikit ngomong tentang kalian kalian jangan langsung motong eh itu bukan bukan saya banget tapi dengar aja dulu dengar baik-baik terus kalau kalian punya jawaban baru kalian sampaikan terus pada saat pos interview selesai interview biasanya yang aku lakukan adalah aku tanyakan tanyakan kepada interviewer feedback jadi contohnya seperti apa biasanya pada saat terakhir interview interviewernya nanya ada pertanyaan atau enggak disitu aku biasanya nanya pak atau bu performa saya selama interview seperti apa nanti akan akan dijawab feedbacknya misalnya kamu orangnya gini-gini atau gitu-gitu nah terus tanyakan juga misalnya role dan hopnya jadi kalian tanyakan role itu di perusahaannya seperti apa misalnya kalian apply power stamp engineer kalian tanyakan power stamp engineer di sini itu ngerjainya apa aja sih pak yang lebih spesifik terus hopnya harapan dari interviewer terhadap kalian seorang fresh grade di role itu seperti apa nah syukur-syukur mereka meluangkan waktu lagi 5-10 menit buat cerita feedback yang lebih baik kepada kalian terus benar-benar ngasih tahu plus minus kalian dimana terus room room for improvement kalian itu dimana dulu aku pernah apply di satu perusahaan management consultant tiga huruf aku ditolak tetapi sekitar tiga hari empat hari kemudian si usernya calon usernya waktu itu langsung nawarin telpon mau aku kasih feedback kalau iya aku nanti coba schedule-in 5-10 menit kita telpon lagi nanti aku kasih tahu feedback dari aku apa aja disitu aku ngomong oke aku dengerin baik-baik 5-10 menit dia ngomong apa aja terus aku tulis aku tempel di lemari jadi aku tahu misalnya pada satu interview aku aku kurangnya dimana aja lebihnya dimana aja gitu kemudian lanjut personal branding personal branding jadi personal branding itu apa sih jadi personal branding adalah kalian terlihat seperti apa di mata orang lain gitu jadi personal branding juga harus mengekspresikan personal dan professional quality kamu juga harus mendefinisikan atau memperlihatkan kalau kamu itu berkomitmen untuk sukses gitu sehingga orang-orang itu bisa melihat skill dan value kamu nah kalian harus membawakan personal branding itu seperti apa jadi kalian harus genuine authentic honest stay true to yourself have a focus and consistent balik lagi kalian harus jujur terhadap diri kalian sendiri jangan kalian berbohong terhadap diri kalian sendiri misalnya aku bisa bahasa Rusia bisa bahasa bisa bahasa Mandarin bisa bahasa Jepang tapi ternyata kalian gak bisa sama sekali gitu jadi kalian harus genuine terus kalian misalnya nulis nih aku bisa kok misalnya pakai pakai coding C terus kalian begitu ditanya sedikit fungsinnya kalian gak bisa jadi jangan kayak gitu jadi tetap harus honest terus yang kedua adalah emphasize your passion terus kalian juga harus membawakan previous experience kalian juga harus kalian ceritakan gitu previous experience harus diceritakan terus experience-nya juga harus memiliki impact harus punya positive impact jadi kalian harus menceritakan experience kalian dulu itu seperti apa terus progress dari proses experience-nya itu seperti apa misalnya dari sebuah cerita aku pernah ikut sharing session ini terus positive impact-nya seperti apa dan hasilnya seperti apa itu harus diceritakan juga untuk memperlihatkan bahwa kalian pernah handle suatu proyek gede gitu terus yang ketiga manage your online personal equity dalam arti social media kalian itu harus kalian manage ya misalnya kalian gak mau nih IG kalian yang isinya gak jelas postnya gak jelas dilihat sama interviewer dilihat sama HR perusahaan ya lebih baik kalian ini aja kalian kalian lock aja kalian private lah gitu nah yang gak bisa di private misalnya seperti apa kayak misalnya link-in nih kalian pengen lihat-lihatin ya berarti kalian kalau di link-in postnya juga yang baik-baik share-nya juga yang baik-baik karena kan link-in kayaknya sekarang mulai ada yang postnya yang gak jelas-gak jelas ya jadi jangan kalian like jangan kalian komen karena akan muncul disitu nah yang keempat dari personal branding adalah gimana caranya kalian harus bisa ketemu orang banyak terus networking kalian harus baik gunanya buat apa pada saat di isian data nih misalnya kita mau ngelamar suatu pekerjaan disitu biasanya ada referral nih kadang-kadang mungkin HR-nya suka nanya ke referral ya misalnya aku tulis dosenku Pak Amin misalnya gitu nanti Pak Amin kan data quality aku seperti apa misalnya gitu nah dari situ misalnya kalau ada referral yang nanya dari ada HR yang nanya ke Pak Amin Pak Amin bisa jawab dan jawabannya akan selesai dengan kemauan kalian gitu oke lanjut nah ini yang cukup penting choosing appropriate words during interview jadi pada saat interview kalian harus ngeluarin kata-kata apa aja dan kata-kata yang cocok itu seperti apa nah kalau pada buat seorang fresh skills kan sebenarnya kerja itu belum banyak ya jadi kalian lebih banyak menjelaskan pengalaman kalian di organisasi terus room for grow kalian room for improvement kalian itu sebenarnya banyak jadi kalian itu memang willingness willingness buat improve willingness buat grow itu memang gede sekali gitu jadi yang pertama kalian harus bisa buktiin kalau kalian itu orangnya sangat responsible terhadap pekerjaan kalian kalian bisa organize kalian bisa menyelesaikan suatu project dengan efektif jadi balik lagi share aja experience kalian dulu aku handle project namanya sharing session aku bikin sharing session terus gunakan aja gunakan juga yang tadi sudah disampaikan Bang Osi star method terus kalian juga harus memperlihatkan kalau kalian orangnya efektif efisien hasilnya juga budgetnya yang dipakai ternyata cuma 80% atau 75% tapi hasilnya diluar dari ekspektasi diluar dari target terus leadership kalian juga harus kalian liatin nih kalian bikin inisiatif apa aja kalian nge-negotiate apa aja terus kalian nge-supervise apa aja disitu kalian juga harus keliatin terus seorang fresh grid juga banyak dilihat kalau menurut aku dari passionnya jadi passion kalian terhadap job yang di-apply itu sesuai apa enggak gitu dulu aku pernah ditanya pada saat interview di salah satu perusahaan buat MT aku ditolak tapi ditolaknya aku tahu gara-gara apa jadi interviewernya nanya kamu masih mau masih mau berkecimpung di dunia engineer atau pengen pindah ke MT which MT kan udah enggak udah enggak relevan ke engineer aku akan dididik sesuai dengan kemauan perusahaannya disitu aku jawab aku masih lebih milih engineer terus 5 menit kemudian aku dikabarin kalau aku enggak lanjut oke aku memang tahu aku salahnya disitu jadi memang ya memang kalian harus tahu dulu passion kalian itu dimana kalau kalian setelah lulus masih mau masih mau kerja di dunia engineer ya silahkan dilanjut tapi kalau kalian sama sekali enggak mau lanjut di dunia engineer kalian pengen pindah ke dunia lain pindah ke industri lain ya kalian silahkan aja gitu yang penting kalian show passion kalian dan kalian mau belajar dan kalian sudah coba proses untuk belajar misalnya kalian pengen pengen pindah ke digital terus backgroundnya power system nih berarti kan kurang kurang relevan ya ya kalian misalnya harus ikut nih kelas online dari big data itu seperti apa dan lain-lain gitu jadi kalian menunjukkan passion kalian kalian menunjukkan effort kalian juga gitu terus ada juga nih password atau jargon jadi misalnya kalian cocok-cocokin aja password atau jargon dari perusahaannya dengan kemauan kalian kenapa mau join di perusahaan itu dulu gini aku apply di salah satu perusahaan aku tahu jargonnya apa begitu ditanya kenapa kamu mau banget disini aku jawabnya sesuai dengan jargonnya dia ya aku mau banget dengan memasukkan kata-kata jargon itu aku mau banget gini-gini-gini di perusahaan ini karena aku tahu aku bisa gini-gini-gini di perusahaan ini bareng ini karena gulis kita sama gitu jadi aku menggunakan jargon dari perusahaan itu untuk aku jadikan alasan kenapa aku mau masuk di perusahaan itu itu works actually terus yang terakhir works reflecting company value gitu jadi kalian harus memperlihatkan kalian growth kalian mau berkembang terus gimana apa namanya gimana kalian bisa bisa contribute juga untuk community dari perusahaan itu gitu jadi kalian harus baca-baca lagi nih perusahaannya value-value-nya seperti apa visi-misinya growth-nya terus kemudian environment-nya terus kemudian dia contribute to community seperti apa dan lain-lain nah yang terakhir gimana sih aku dulu step-by-step interview dari awal sampai akhir nah pada saat pre-interview yang pertama jelas aku melakukan preparation jadi aku aku lakukan yang pertama role aku yang aku akan apply itu ngapain aja requirement-nya seperti apa dan aku bandingkan dengan skillsetku terus kemudian aku coba cari tahu lebih mengenai company-nya tadi yang visi-misi jargon password terus kemudian growth-nya terus kemudian milestone-nya dia biasanya ada tuh di rencana jangka panjang biasanya begitu terus aku juga baca-baca lagi aku harus elevate myself more terus kemudian kalau misalnya di perusahaan yang kalian apply ternyata ada teman atau ada kolega kalian yang udah kerja di situ ya kalian tanya terus yang yang paling penting adalah kalian doa terus pada saat interview usually aku selalu datang 20 menit lebih cepat kemudian selalu menggunakan kemeja dasi cerana panjang pantofel terus pada saat interview keeping my gesture dalam arti ya tadi yang sudah yang sudah disampaikan Bang Osi ya pandangan tegak lurus jangan melihat-lihat yang lain terus aku sebagai seorang fresh grade aku harus bisa memperlihatkan enthusiasm aku dan passion aku tinggi banget terhadap job yang akan aku apply terus active listening dalam arti jangan selalu motong interviewernya tunggu dulu sampai dia selesai ngomong sampai dia nawarin ngomong bahkan baru kita ngomong being talkative jadi anggap aja itu kayak diskusi anggap aja kalau interviewernya adalah teman bukan musuh kita baru yang terakhir adalah tell a story jadi pada saat kalian jelasin experience kalian gunakan start methodnya juga kalian bisa jelasin dengan sangat baik pada saat post interview curious and room to grow jadi kalian tanyakan feedbacknya tanyakan satu atau dua pertanyaan mengenai role dan harapan dari interviewer atau dari usernya kepada saya itu kepada kalian dan yang terakhir adalah tetap berdoa mungkin itu aja Zian thank you sedikit quote dari saya integrity define who you are jadi kenapa saya bilang gini muara dari integrity adalah honest jadi kalian harus being honest being genuine terhadap diri kalian sendiri thank you ke Zian silahkan oke thank you buat Bang Iqbal atas pengaparan materinya jadi kalau tadi kita udah denger dari Kak Dinda terkait membuat CV kemudian Bang Osi cara menghadapi interview kita udah denger juga dari Bang Iqbal tadi ya gimana perjalanan Bang Iqbal dari job hunting gitu ya sampai membangun personal branding kemudian ada tiga interview ya dari pre-interview interview itu sendiri dan post-interview dan ternyata memang banyak banget hal-hal yang perlu kita ketahui gitu misalkan kalau Bang Iqbal tadi juga bilang bahwa setiap orang ketika interview mungkin ada yang gugup gitu ya tapi setiap orang itu pasti punya cara untuk mengatasnya berbeda-beda gitu dan it's really important to know what is your apa ya namanya what is your action atau what is your aktivitas apa yang sebenarnya bisa overcome dari nervousness itu sendiri oke untuk mau bertingkat waktu mungkin kita langsung lanjut aja ke sesi Q&A disini udah ada beberapa pertanyaan yang udah coba aku rekap dari slide dengan berdasarkan voting terbanyak nih gitu oke mungkin aku pertama ingin nanya untuk Kak Dinda pertanyaan pertama adalah bagaimana caranya nih Kak untuk apply ke posisi yang tidak sesuai dengan skillset elektro gitu kemudian gimana caranya kita bisa bersaing dengan lulusan yang punya skillset sesuai dengan posisi tersebut mungkin Kak Dinda boleh bantu dijawab oke ini mungkin sebenarnya agak tricky ya sebenarnya kalau misalnya ngomongin mau daftar mungkin di luar yang bukan ekspertis kalau misalnya mau realistis itu agak susah sih maksudnya kalau misalnya emang bener-bener orangnya tuh nyari let's say pengalaman apa terus let's say misalnya kalian nyari background apa sementara kalian misalnya backgroundnya elektro gitu yang bener-bener ber apa ya ber bener-bener gak berhubungan gitu cuman mungkin kalau misalnya ngomongin dari pengalaman aku ya karena kan aku tuh pertama kali kerja itu tuh jadi HR ya so actually aku tuh dari awal lulus tuh emang bilang maksudnya aku tuh ingin eksplor sesuatu yang lain di luar elektro dan waktu itu tuh aku memutuskan untuk aku tuh mau nyari kerjaan di HR tapi what happened adalah itu tuh bukan sesuatu yang kayak misalnya aku tuh daftar apa ya kayak aku tuh daftar pekerjaan yang emang dia tuh kualifikasinya misalnya mereka tuh nyari anak psikologi terus aku daftar terus aku masuk it's not like a miracle buat aku bukan kayak gitu it doesn't work that way jadi what happened adalah mereka tuh cari orang HR tapi aku tuh tau jadi dengan cara nanya-nanya teman aku nih perusahaan ini tuh emang hampir semua HRnya itu tuh jurusannya kalau nggak ekonomi itu teknik anak psikologinya malah nggak ada tapi dengan kualifikasi seperti itu emang mereka tuh nggak bilang sih mereka tuh nyari orang teknik atau nyari orang psikologi tapi pas aku tanya-tanya emang mereka tuh secara kemennya tuh seperti itu apa ya jatuhnya karena aku tuh bisa aku tuh maksudnya nanya-nanya sama orang aku tuh find out sebenarnya perusahaan apa sih yang mungkin mau menerima orang dengan background yang berbeda tapi mereka tuh apa ya maksudnya emang punya role-role yang disediakan dan masih open untuk sama orang-orang di luar di luar bidang tersebut gitu misalnya ada perusahaan yang hire marketing tapi mereka tuh nggak tertutup sama orang marketing aja itu kan sebenarnya suatu pengetahuan yang emang kita tuh harus cari tau kan karena kalau misalnya realistik nih aku punya bisnis aku mau beli apel kamu tuh punya jeruk ngapain aku beli dari kamu gitu kan jatuhnya kayak gitu kan jadi the trick adalah you need to find out sebenarnya yang open terhadap hal tersebut tuh apa sih karena mungkin kalau misalnya kalian lihat ada ya kayak pretty story di LinkedIn misalnya kalian nggak punya kualifikasi ini tapi maksudnya direkturnya tuh mau berbuka hati untuk menerima kalian it happen tapi seberapa gede percentage-nya gitu jadi i think if you wanna be smart dan mau daftar sesuatu yang mungkin bukan nggak sama gitu sama backgroundnya ya you need to find out sih sebenarnya yang terima orang-orang seperti itu tuh perusahaan apa gitu dan role-nya tuh role-role apa kayak gitu sih kalau misalnya dari aku gitu oke berarti it's really important to do your research ya tentang company-nya gitu apakah tadi mungkin Kak Dinda sempat nyebutin ternyata orang HR di sana apa namanya dia menerima lulusan ekonomi dan juga engineer gitu tidak tertutup oleh psikologi aja mungkin pertanyaan berikutnya Kak Dinda terkait mungkin pengalaman Kak Dinda juga mana yang lebih penting gitu ya antara organizational experience sama internship experience apakah Kak Dinda waktu itu sebelum mendaftar memang udah kan tadi udah mau masuk HR gitu ya apakah Kak Dinda sebelumnya udah punya experience dalam mungkin di organisasi manage orang ataupun intern-intern yang memang udah apa namanya path-nya tuh ke arah sana gitu menurut Kak Dinda sendiri gimana? oke sebenarnya kalau misalnya aku makin kesini ya dan dengan pengalaman aku dengan bekerja sebagai HR saya bisa bilang berdua penting tapi yang bisa ngeliat mana yang lebih penting atau enggak itu kalian harus tanya atau lihat lagi sih misalnya kalian punya internship nih kalian internship di perusahaan mana? kalian punya organisasi-organisasi apa? internship jabatannya apa? organisasi jabatannya apa? sama juga kayak kepanitian karena misalnya gini misalnya kalian tuh join apa ya kayak misalnya ISAC deh ISAC kan lumayan terkenal ya sebagai at least mereka ya lumayan do international stuff jadi kan at least maksudnya pas orang ngeliat itu oh oke this is a good one gitu atau enggak misalnya kalian bandingin kalian ikut kepanitian sesuatu sama organisasi sesuatu yang satu kalian jadi head yang satu kalian jadi staff yang kalian mau tonjolin tuh pasti yang mau jadi head dong gitu jadi actually it's not about kayak kalian tuh bisa ranking antara internship organization sama komite tapi it's more on the highlighting mana sih sebenarnya yang paling menjual again karena you wanna show kalau misalnya kalian itu tuh mempunyai sesuatu dengan ya kalian tuh apa ya beda sama orang gitu kan misalnya dengan kalian udah pernah menjabat sebagai head atau enggak kalian pernah ikut organisasi yang orang tuh susah gitu masuk situ kalau aku sendiri jujur masuk HR aku tuh gak punya pengalaman sama sekali karena dulu aja tuh pengalaman aku bener-bener internship aku tuh di pagar dewa jadi engineer pokoknya purely engineering engineering gitu lah tapi emang kan dulu tuh aku sempet ikut BEM ikut-sempet ikut apa ya kayak panitian-panitian gitu lah dan emang the way I tailor myself yang aku tonjulin adalah bagi dengan orang-orang beda department orang-orang beda fakultas so actually gak relevan tapi I make it relevant gitu jadi kalau misalnya ditanya punya yang relevan atau enggak not really tapi ya somehow itu bisa dibikin relevan juga sih dengan cara kalian tuh gimana sih caranya menunjukkan orang-orang dengan let's say di CV-nya atau enggak pas lagi interview-nya kayak gitu sih oke berarti emang harus dipilih-pilih juga ya teman-teman gimana cara kita sell yourself ya through CV mungkin kita gak punya pengalaman yang linear gitu dengan pet tersebut tapi kalau kita punya pengalaman organisasi gitu ya kita bisa juga jual gimana caranya mungkin tadi Kak Dina juga sempat pension ya ada numbers 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 kemudian classnya jelas dan juga resultnya jelas oke Kak Dinda thank you nanti kita coba lanjut lagi kalau masih ada waktu mungkin selanjutnya aku pengen coba pertanyaan untuk Bang Oshie nih Bang ini dapet top apa namanya votes juga di slide-u terkait FGD FGD interview pertanyaannya is it better to be a leader in FGD yang menonjol atau one that influence the overall process from the background gimana nih Bang oke kalau bicara mengenai FGD ya sebetulnya yang dilihat itu gak hanya satu faktor aja artinya bukan hanya seseorang yang dia terlihat seperti seorang leader tapi sebetulnya dalam ketika dia menyampaikan masukan-masukan atau bagaimana dia membuat suasana di sana itu menjadi lebih kondusif untuk berdiskusi itu gak kelihatan kadang-kadang gini ada orang yang dia take initiative di awal kemudian dia memulai dengan menyampaikan pendapat dia tapi along the way mungkin ada hal-hal yang sekiranya gak sesuai dengan dia itu di challenge dengan orang lain dan ketika hal itu terjadi dia dengan otoritatifnya dia mungkin menyampaikan bahwa enggak bukan begitu hal yang seperti ini harus dihindari artinya apa di sini kita gak mencari pemenang bukan kita sebagai seseorang yang bisa win the argument tetapi biasanya yang dilihat dalam FGD tersebut adalah bagaimana orang-orang yang bisa bekerja dalam teamwork itu yang pertama bagaimana dia bisa merangkul teman-teman yang lain dalam memberikan pendapat even dalam berdebat sekalipun jadi ketika pendapat berbeda pun itu dia bisa bagaimana caranya kita itu bisa tetap sejalan dalam hal perbedaan tadi selain itu juga orang-orang yang tipikalnya bisa membantu smoothing the process kalau seandainya ada dua orang kandidat lain yang sedang beradu argumen dia bisa gak masuk ke tengah untuk bisa memberikan mungkin menjembatani perbedaan diantara itu sehingga di situ peran dia lebih kepada katalis bagaimana melancarkan proses FGD itu dan kadang-kadang itu memang dibiarin sama moderatornya atau fasilitatornya dia ngeliat dalam proses ini tapi ketika memang udah terlalu chaos atau sudah melenceng agak jauh fasilitator bisa jump in dia ngasih tau coba kalau kita arahkan ke sini nanti pembicaraan akan biasanya berubah tapi kalau seandainya itu tidak terjadi maka kita bisa masuk kita bisa take that role sehingga kita bisa mencoba untuk membuat suasana menjadi cair atau bisa karena konklusi pada saat FGD itu tidak harus ada satu konklusi yang diterima oleh semua orang itu mungkin kata kuncinya juga kita tetap boleh berbeda pendapat tapi bagaimana kita mempertahankan pendapat itu juga dengan cara yang elegan pertanyaan tadi betul bahwa yang dilihat itu adalah dalam proses secara keseluruhan itu bagaimana peran kita kita jangan membandingkan sama orang lain misalnya orang ini pintar dia mengeluarkan itu jangan kita jangan menilai orang lain karena semakin banyak kita menilai orang lain kadang-kadang kita lagi ngobrol beradu pendapat misalnya kita berpikir tentang orang itu jangan kita pikirkan tentang diri kita pikirkan tentang topik dan bagaimana caranya agar kita bisa menyampaikan dengan baik karena yang dinilai itu adalah kita bukan keseluruhan acara itu apakah si FGD ini menemukan konsensus atau tidak enggak bukan itu yang dilihat tapi kita yang dilihat dan kalau misalnya kita beberapa hal positif itu bisa muncul dalam hal bagaimana aspek leadership kita kalau misalnya kita minta untuk decide kita bisa memberikan keputusan yang baik dan bisa diterima ataupun kalau tidak diterima kita bisa menyampaikan argumen dengan baik itu adalah sebenarnya nilai plus dan rata-rata FGD ini memang bukan mencari orang yang dominan jadi hati-hati ini teman-teman yang alfamil ya kalau isilah alfamil tau ya kalau ngomong gak pernah mau kalah itu hati-hati sering-sering latihan sering-sering ketika ngobrol itu ngedengerin jangan gak gak bisa kayak kemarin ada seorang dokter yang rame di berita yang ngomong semua orang gak bisa ikut hati-hati seperti itu jadi jangan sampai kita terjebak pada karena at the end of the day sebetulnya kita itu dalam menjalani sebuah proses interview yang nanti ujungnya bisa merubah karakter kita menjadi arah yang lebih baik mungkin kalau selama ini kita kita sadar di saya alfa gak pernah mau kalah pokoknya orang kalau ngomong sama saya saya harus benar di lingkungan kerja itu gak begitu kita gak butuh orang itu yang paling jago paling pinter omongannya paling benar tapi kita cari orang yang benar-benar bisa kerja bareng-bareng apalagi kalau misalnya ini proses seleksinya untuk manajemen trainee manajemen trainee itu biasanya gak lama dalam 2 atau 3 tahun dia akan punya tim di bawahnya dia dan ketika dia punya tim di bawah dia aspek leadershipnya itu gak muncul dari awal saya lebih sebagai seorang rekruter better take out jangan sampai ini ini bisa toxic seperti itu mungkin penjelasannya oke terima kasih atas jawabannya mungkin aku highlight sedikit disini berarti FGD bukan win or lose ini penting bagaimana kita manajemen teamwork dan respect argumen mungkin pendapatnya berbeda tapi disini yang dilihat adalah prosesnya dan sangat penting untuk smoothing proses menjadi katalis dan juga menengahi misalkan ada 2 kandidat yang sedang pro-contra dan itu penting untuk kita menengahi dari diskusi tersebut dan jangan sampai mendominasi karena bukan itu yang dicari tetapi bagaimana caranya itu tadi kita teamwork dan juga respect tetap respect each other oke mungkin Bang Oshie pertanyaan kedua ini juga dapat top vote di slide bagaimana menanggapi pertanyaan tentang gaji pada saat sudah sampai tahap negosiasi apakah HR cenderung selalu memberikan lower limit saat menghire fresh grad ini bukan dari mengalaman pertanyaannya bagus banget karena gini sebelum kita apply kita mungkin juga harus cari-cari tahu untuk posisi tersebut kira-kira range-nya berapa nanti teman-teman bisa cari mungkin survei-survei seperti Kelly mungkin Tower Watson yang suka ngeluarin di internet supaya ada gambaran apakah perusahaan tersebut yang akan merekrut kita itu memberikan harga yang memang masih di dalam range tersebut atau mungkin jauh di bawahnya karena ada juga beberapa perusahaan saya bisa sampling perusahaan-perusahaan yang fintech itu kadang-kala memang dia secara range itu berada di persentilnya atas jadi kalau range-nya sekian dia agak-agak ke atas tapi ada juga yang memberikan itu di bawah range-nya apakah perusahaan itu memberikan lower range pertanyaannya seperti itu jawabannya could be yes could be no tergantung dari role-nya kalau role yang dimasuki itu adalah role memang yang junior maka ya sudah pasti dia akan diberikan standar yang di bawah tapi standar di bawah itu itu di perusahaan tersebut gitu ya dengan consider bahwa kita tidak punya experience tapi pada saat interview kalau kita bisa present jadi saya beberapa kali itu ketemu gini dia baru lulus tapi dia lulusnya itu lulus S1 ketika itu tahun 2016 tapi dia dulu SMK dan sejak SMK dia sudah kerja jadi istilahnya dia fresh graduate baru lulus baru setahun 6 bulan tapi pengalaman kerjanya ketika itu sudah 8 tahun sorry 7 tahun mulai dari pada saat SMK dan latar belakang pekerjaan dia itu sangat-sangat relevan sangat relevan sehingga ketika dia itu lulus dengan usia ketika itu 22 tahun kita berikan salary yang senilai dengan orang yang pengalaman 7 tahun gitu karena memang posisi dia itu bukan posisi junior lagi jadi teman-teman harus tahu ketika misalnya apply role saya ini role yang paling junior apa sebetulnya dengan skill saya ini saya bisa naikin bench raise the bench gitu ya angka kita ini bisa kita naikin lalu bagaimana dengan manajemen trainee ya manajemen trainee kan memang itu posisi yang dipersiapkan biasanya untuk di grooming rata-rata memang dari junior ada beberapa case juga teman-teman sudah pernah kerja 2 tahun 3 tahun mungkin di consulting atau di perusahaan lain tapi dia masuk ke mandiri itu sebagai ODP atau MT salary-nya turun saya bilang yakin nih salary-nya turun karena kita disini MT itu adalah program dimana semuanya standardized kita gak ngeliat latar belakangnya apa yang jelas mereka masuk duduk di kelas bareng-bareng diberikan knowledge yang sama semuanya jadi memang itu even salary pun sama kamu turun salary-nya mau gak kalau misalnya dia mau nah itu kita harus tanya kenapa gitu biasanya sebagai interview kayak gitu karena banyak juga orang-orang yang ketika bekerja itu gak nyari purely only salary tapi dia mungkin melihat pengalaman kemudian scale of the company juga kadang dilihat atau ada juga yang melihat BUMN mungkin mereka pengen mencari status ada yang seperti itu tapi ada juga yang ketika melihat gini saya udah kerja 2 tahun di perusahaan ini dan di perusahaan ini saya punya teman yang kerja ngerjain proyek di perusahaan mandiri proyeknya itu saya masuk mandiri saya pengen masuk proyek itu karena proyeknya itu akan menjadi tower proyek yang ada di mandiri nah dengan seperti itu kita akan melihat berarti dia sebenarnya gak nyari salary dia nyari experience di proyek tersebut biasanya kita langsung channeling ke apa yang dia inginkan mungkin itu ya kurang lebih oke terima kasih Bang Osi jadi memang kalau kita sebagai pelaman kerja it's important do your research lagi kembali lagi tentang range-nya tadi tapi mungkin ada beberapa faktor yang seperti Bang Osi bilang tadi ya walaupun lulusan SMK tetapi memang pengalaman kerja sudah banyak bahkan menyatarai gitu ya fresh graduate gitu that's why company juga gak mau atau gak sungkan untuk memberi gaji setara dengan lulusan fresh graduate oke Bang Osi thank you buat jawabannya mungkin sekarang aku pengen ke Bang Iqbal nih Bang Iqbal jika kita mau ngelamar suatu pekerjaan dan ternyata skillset yang kita skillset yang kita punya kurang satu nih dari requirement lowongannya sebaiknya kita nekat atau gimana ya Bang gimana nih Bang Iqbal mungkin punya pengalaman untuk apply-apply beberapa role yang mungkin agak gak nyambung sama engineering oke 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 terima kasih nih buat pertanyaannya jadi yang pertama balik lagi ke kalau kalian mau apply sebenarnya silahkan kan apply itu pilihan ya kalau dulu aku apply ya apply aja sih kan tanya kata aja karena ya baru screening CV ya kenapa enggak gitu kan baru ngeliat CV doang belum interview terus yang kedua kalau misalnya jobnya beda skillsetnya beda kalian coba ubah CV kalian tadi sudah juga disampaikan sama Kak Dinda tailoringnya juga harus diganti seperti apa jadi apply ke sesuaikan CV kalian ke perusahaan yang industri yang berbeda-beda juga jadi jangan jangan gunakan satu CV yang sama karena yang mau kalian tonjolkan juga kan harusnya beda-beda gitu tapi balik ke pertanyaan utamanya nekat apa enggak ya as a fresh graduate ya nekat-nekat aja sih sebenarnya kalau rezeki ya Alhamdulillah dipanggil bisa interview ya kalau enggak yaudah move on aja karena enggak ada salahnya buat nyubah kan oke oke berarti emang jangan takut ya teman-teman ya namanya juga apply kerja gitu ya apalagi cuma submit CV tapi yang perlu diheret adalah tailor CV kita gitu jangan sampai kita apply CV yang sama untuk beberapa industri yang berbeda gitu nah mungkin untuk Bang Iqbal lagi tadi kan kalau kita udah dengar pendapat dari Bang Oci HR perspective ya tentang gaji nah kalau Bang pengalaman Bang Iqbal sendiri nih misalkan mau interview ditanya permintaan gaji apakah kita harus menyebut range atau gimana nih untuk cara jawab yang baik oke pertanyaannya tricky ya kalau dulu aku fresh graduate pertama HR nya nawarin sekian aku enggak bisa nego jadi tadi juga disampaikan sama Bang Oci take it or leave it karena as a fresh graduate dengan pengalaman kerja ya nearly 1 tahun yang benar-benar di pekerjaan itu kan enggak ada jadi kenapa 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 aku harus nawar sesuatu yang lebih gitu dan balik lagi kalian harus cari tahu market market salary kalian sesuai rolenya seperti apa itu juga bisa kalian cari sendiri tadi benar di Kelly atau kalian bisa mungkin bahkan sekarang kan kalian ketik ya misalnya di Google gaji di PT XXX terus apa namanya rolenya ABC gitu nanti langsung muncul itu biasanya di indeed.com kan gaji di rolenya ini di perusahaan ini terus nanti ada gajinya berapa terus ada komennya seperti apa atau testimoninya seperti apa biasanya kalian bisa cek disitu gitu kalau kalian masih dikasih room buat nego ya kalau mau nego silahkan tapi jangan jangan lebay lah dan balik lagi kalau menurut aku seorang fresh graduate belum bisa berhak buat nego banyak-banyak karena 3-5 tahun pertama kalian kerja itu adalah kesempatan kalian buat belajar lebih banyak di perusahaan itu gitu dan 3 tahun pertama apalagi ya jadi 3 tahun pertama karir menentukan kalian kedepannya seperti apa kalian harus banyak belajar instead of dapetin salary yang banyak kalau kalian dapet salary yang gede di tempat yang kalian sesuai ya ya it's a blessing alhamdulillah gitu tapi balik lagi coba lihat dari perspektif perusahaannya bisa bantu kalian buat grow apa enggak dan yang terakhir willingness to grow kalian itu seperti apa gitu sih jadi nge-build kalian dulu selama 3 tahun awal baru kalian congkaknya ya boleh minta tapi jangan sampai kalian kelihatan benar-benar nyari salary lah gitu karena kerja itu gak menurut soal salary menurut aku kerja itu soal self-actualisasi dari diri kalian sendiri gitu sih jadi kalau kalian mau kerja di suatu tempat rolnya sesuai apa enggak itu balik lagi ke passion kalian ke self-actualisasi diri kalian itu sesuai apa enggak gitu sih kalau kalian kerja dapet salarynya gede tapi gak sesuai passion kalian jalaninnya toxic ya buat apa kan kalian gak happy gitu sih syukur-syukur ya salarynya gede kalian happy oke Bang Iqbal berarti take it or leave it ya jadi teman-teman itu juga penting jadi apa namanya pertama research lagi tadi Bang Iqbal juga sempat berbagi pengalamannya dan kalau memang itu di bawah kita bisa leave it tapi kalau kita mempertimbangkan faktor growthnya mungkin memang startnya di awal segitu tapi 3-5 bahkan 10 tahun ke depan kalau growthnya memang meyakinkan ya gak ada startnya juga gitu ya Bang ya buat ambil kesempatan itu mungkin kalian juga bisa gue mau nambahin segitu ya mungkin kalian juga bisa research ya ke misalnya growth dari salary di company itu seperti apa kalian mungkin bisa tanya-tanya ke kolik sekalian misalnya dalam 3 tahun naiknya bisa 50% bisa 60% nanti di 3 tahun kemudian bisa naik 100% dari gaji kalian pertama kan itu bisa jadi peluang juga ya buat bisa jadi pertimbangan juga kalian buat lanjut di berkarir disitu apa enggak gitu sih oke thank you thank you Bang Iqbal oke karena kita masih punya waktu mungkin aku ingin nanya ke Kak Dinda untuk ini nih Kak apakah perbedaan antara CV dan resume dan resume dan jika seperti kreatif CV jika seperti kreatif CV sebenarnya apakah itu disebut CV atau resume bagaimana Anda pikir Kak Dinda itu sebenarnya lebih templating aja sih tapi maksudnya enggak beda-beda jauh banget kalau misalnya mau tahu detailnya itu ada yang lebih lengkap sama enggak terlalu lengkapnya tapi it's the matter of templating aja dan setahu aku tuh perusahaan sekarang tuh maksudnya enggak terlalu beda-bedain banget maksudnya CV kayak gimana atau resume kayak gimana at least yang commonnya gitu tapi it's the matter of templating basically oke kalau untuk kreatif industri mungkin lebih ke portfolio ya Kak Dinda ya kalau misalnya kreatif industri itu biasanya mereka juga akan minta portfolio jadi biasanya tuh nanti akan ada attachment untuk portfolio-nya sih gitu oke tip clear ya teman-teman ya jadi memang ada itulah pentingnya tailor your CV gitu ya it doesn't matter kita nyebutnya CV atau resume tapi as long as itu sell yourself dan bisa menunjukkan apa namanya personal branding kita yang enggak penting gitu Pak apakah itu CV ataupun resume dan mungkin pertanyaan terakhir untuk Bang Oshini apabila diberi kesempatan oleh interviewer untuk bertanya misalkan di akhir sesi gitu ya Bang apakah pertanyaan harus ditanyakan gitu oke justru itu kesempatan yang sangat baik jangan dilewatkan kalau menurut saya karena gini kita sebagai orang luar pada saat kita mau interview itu aja udah lumayan sudah dapet kesempatan dengan kita bertanya cobalah kita gali sebanyak mungkin sesusah apapun pertanyaannya tanya jadi jangan di keep apalagi kita bilang gini saya rasa sudah cukup saya tidak ada yang ditanyakan itu salah sekali kalau menurut saya apapun tanya aja tanya gaji juga enggak apa-apa silahkan aja tapi kalau bisa tampilkan pertanyaan yang memang berbobot supaya gini supaya teman-teman itu bisa merasa yakin bahwa memang ini adalah company yang sedang kita pincer jangan kita hanya melihat sorry ya brandingnya bagus tapi sebetulnya mungkin enggak cocok dengan diri kita dengan passion kita justru pada saat interview itu kita akan mendapatkan perspektif lain kalau selama ini mungkin perspektifnya itu adanya di kita aja kita berpikir kayaknya perusahaan ini bagus coba kita pancing interviewnya ceritanya seperti apa interviewernya menjelaskan seperti apa apakah itu satisfy enggak our needs karena bisa jadi itu malah akan bertolak belakang ternyata enggak begitu ya jadi harapan saya teman-teman manfaatkan sebanyak mungkin kalau misalnya dia bilang masih ada waktu nih 10 menit lagi tanya aja terus tanya karena interviewer itu tidak boleh untuk tidak menjawab dia harus menjelasin kalau sampai ada interviewer yang bilang maaf saya enggak bisa menjelasin itu you definitely know what to do ya bahwa perusahaan itu memang tidak terbuka ada hal-hal yang dia tidak sampaikan tidak transparent dan itu sign yang enggak bagus sebetulnya di awal oke oke clear bang Oshi thank you oke boleh kak Dinda jadi aku setuju sih sama yang tadi bang Oshi bilang mungkin mau tambahan sedikit lagi aja kalau misalnya dari segi HR ya kadang ada bias dimana misalnya kalian tuh enggak nanya sesuatu pas akhir sesi itu menunjukkan kalau kalian tuh enggak terlalu interested tapi harus di make sure juga sih kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan itu bukan sesuatu yang udah ada di google atau enggak udah ada di job description yang udah ditulis jadi mungkin bisa coba tanyain kayak misalnya timnya ada berapa banyak nanti bakal kerja sama siapa aja terus kira-kira secara culture kayak gimana itu salah satu contoh-contohnya yang mungkin bisa ditanyain untuk gaji I think itu yes aku agree juga sih bisa ditanyain cuman mungkin mau di notes aja ya beberapa ada kadang tuh ada perusahaan juga yang dengan secara culture if let's say mereka agak lebih konservatif kadang tuh nanya gaji itu agak red flag jadi mungkin itu harus diliatin juga sih pengalaman aku tuh kalau misalnya startup it's they are very open untuk ngasih tahu mungkin let's say itu ekspektasi itu masuk atau enggak cuman kadang tuh ada beberapa perusahaan yang misalnya kalian nanya gaji itu malah jadi membuat kalian ada pemikiran bahwa kalian itu mungkin mau kerja jatuhnya kayak cari duit aja dan ini tuh nyata jadi I think again cari tahu lagi industri nya seperti apa informasi yang udah ada di google sama di job description itu apa aja dan tanyakan sesuatu yang emang gak ada sih gitu mungkin I think 2-3 question is enough biasanya to show the interest dan to show kalau misalnya kalian tuh smart enough untuk find the information in the internet dan kalian tuh tanya yang emang yang gak ada kayak gitu sih dan I think ini agak relevan juga ya sama pertanyaan sebelumnya yang tentang gaji mungkin aku mau tambahin juga sih so usually emang HR tuh punya certain salary grade yang kita tuh biasanya emang fresh grade itu kita taruh paling bawah karena kan actually kalian tuh gak punya selling point atau negotiation point untuk bilang gue mau gaji lebih gede karena gue punya blablabla kayak gitu kan tapi ada case dimana kalian tuh bisa nego case nya adalah misalnya kalian tuh punya tawaran dari perusahaan lain you can negotiate as high as possible usually kalau misalnya kalian bilang gue dapet tawaran dari company lain jadi mau di atas ini itu bisa langsung nego aja tapi gain hati-hati juga ada perusahaan yang misalnya kalian tuh gak punya opsi lain tapi kalian mention certain salary ada perusahaan yang akan langsung gagalin kalian itu ada itu ada by the way dan jadi biasanya kalau misalnya mau aman kalian sebutin angka yang mungkin udah di research bener kayak tadi tapi jangan lupa ditambahin juga embel-embel kalau misalnya emang tapi ini negotiable actually jadi masih bisa dinegosiat lah jatuhnya biasanya itu lebih acceptable dan lebih aman sih gitu dari aku itu aja sih paling oke thank you Kak Dinda udah melengkapi jawabannya oke finally kita udah di pengujian acara teman-teman semua jadi udah 3 jam kurang lebih ya kita udah ngobrolin mulai dari gimana menyiapin CV kemudian interview yang baik dari Bang Oshi kemudian pengalaman Bang Iqbal juga ya gimana caranya mulai dari job hunting sampai interview dan sampai sekarang sudah ada pekerjaan yang mungkin posisinya di inginkan oke saya Zian Muhammad Aksa selaku moderator pamit lundur diri teman-teman semua semoga apa yang udah tadi dijelasin dari pembicara-pembicara kita bermanfaat juga dan terima kasih sekali lagi untuk Bang Oshi Kak Dinda dan juga Bang Iqbal telah meluangkan waktunya semoga tetap sehat-sehat semuanya stay safe dan juga stay healthy setelah ini balik lagi ke MC Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh